Makam bunga mawar jilid 35 tamat. Tiong San Hui Heng menggelengkan kepala dan berkata, ayah salah. Anak bukan takut ia kalah. Melainkan merasa khawatir akan tindakan dekat dari perkut ISU. Coba ayah pikir, perkut ISU yang sudah lama namanya sangat terkenal, sudah tentu tidak mau mandah mengalah begitu saja. Kalau sampai terjadi kedua pihak bertanding sampai sehabis-habis tenaga, pihak yang kalah sudah tentu urat nadinya pada terputus dan jantungnya hancur, mati seketika. Tetapi pihak yang menang, biar bagaimana tetap akan terluka parah bahkan mungkin akan mengalami nasib yang sama dengan yang kalah. Kekuatiranmu ini memang benar. Akhirnya Tiong San Seng mengakui juga kebenaran kata-kata anaknya. Harap ayah tolong pikirkan suatu kera yang sebaik-baiknya untuk memisahkan pertandingan mati-matian antara mereka itu. Tiong San Seng mengerutkan alisnya untuk berpikir dulu, kemudian ia berkata sambil menggelengkan kepala. Untuk sementara aku juga tidak dapat memikirkan kera yang baik untuk menghentikan pertandingan itu. Terpaksa kita cuma bisa tunggu waktu saja, melihat-lihat keadaan supaya dapat mengambil keputusan yang tepat. Tiong San Hui Heng mendengar ayahnya berkata demikian terpaksa bersama Meng Giok Jie dan Mei Sin In berdua yang sama-sama mengandung perasaan khawatir memperhatikan keadaan dan perubahan Hei Ei Tian Siang. Pertandingan itu memakan waktu sangat panjang. Sebentar wajah mereka tampak merah membara, sebentar. Menjadi pucat, perubahan ini pada akhirnya hingga hampir jauh malam belum juga selesai. Semula pada waktu saling menempelkan telapak tangan, sikap atau gerakan tangan Hei Ei Tian Siang dan Pek Kut Iesu tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka sedang melangsungkan suatu pertandingan mati-matian. Tetapi setelah rembulan timbul dari arah timur, keduanya sudah tidak bisa berlaku tenang seperti semula. Hei Ei Tian Siang lebih dulu tampak mengucurkan keringat di jidatnya, dadanya juga mulai tampak merombak. Sesaat kemudian Pek Kut Iesu juga menunjukkan tanda-tanda serupa. Keadaan semacam itu jelas menunjukkan bahwa Hei Ei Tian Siang yang masih kalah matang latihannya dalam mempertahankan waktu bertanding. Benar saja ia masih kalah setingkat dari Pek Kut Iesu. Hei Tai Icao dan lain-lainnya yang menyaksikan keadaan demikian menunjukkan sikap gerang dan bisa bernapas lega. Pek Kut Iesu juga sudah tahu bahwa kemenangan akan berada di pihaknya. Ia diam-diam mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya untuk memperhebat desakannya kepada Hei Ei Tian Siang juga nampak semakin banyak. Kecuali beberapa orang yang pernah mengetahui bahwa Hei Ei Tian Siang ada mempelajari ilmu Tai Hoan Chinlek, banyak di antara orang-orang dari pihak kebenaran menganggap bahwa Hei Ei Tian Siang dalam babak ini pasti kalah. Akan tetapi pada saat Pek Kut Iesu menambah dan memforsir kekuatan tenaga dalamnya dan Hei Ei Tian Siang dalam keadaan kritis, tiba-tiba wajah Hei Ei Tian Siang yang Tadi demikian pucat pasti telah menjadi merah, sepasang alisnya berdiri. Tanda-tanda akan kalah tadi telah lenyap seluruhnya dan tangannya mendorong berulang-ulang bahkan balik mendesak Pek Kut Iesu hingga yang disebut belakangan ini keringatnya mengucur deras bagaikan hujan. Hiye Tai Icao yang sudah pernah mengalami kekalahan dari ilmu Tai Hoan Chinlek Ketua Partai Butong Hang Hoan Chin Jin, menyaksikan keadaan demikian, lantas berseru kaget. Apakah Hei Ei Tian Siang si setan kecil ini juga mengerti ilmu Tai Hoan Chinlek? Pek Kut Iesu yang sudah tinggi ilmunya dan cukup latihan tenaga dalamnya, sifatnya sangat kejam. Benar seperti apa yang diduga oleh Tiong San Hui Heng, meskipun sudah menunjukkan tanda akan kalah, ia masih mengandalkan latihannya yang dilakukan selama beberapa puluh tahun. Ia bertahan sekuat tenaga, dengan maksud hendak mati bersama-sama dengan Hei Ei Tian Siang. Kembali setengah jam telah berlalu, pakaian kedua orang itu sudah basah kuyuk, sekujur badan mereka juga gemetaran. Tiong San Hui Heng yang menyaksikan itu semua, kembali berkata kepada ayahnya sambil mengerutkan alisnya. Ayah, jikalau ayah tidak berusaha pikirkan care yang baik lagi, adik Siang barangkali akan jatuh. Tiong San Seng menghela nafas sambil menggelengkan kepala lalu lompat melesat dari rombongannya. Hei Ei Tai Icao juga sudah buru-buru mengikuti jejaknya. Hei Ei Tian Siang meskipun menampak Tiong San Seng datang menghampiri namun masih tidak berdaya menarik kembali tangannya. Sebab mengadu kekuatan dengan care menempelkan telapakan tangan seperti itu, sesungguhnya sukar sekali dipisah kecuali bila kedua pihak dalam waktu yang bersamaan bisa menarik kembali dan melepaskan kekuatan masing-masing terhadap lawannya. Yang menarik tangan lebih dahulu, mudah sekali diserbu oleh kekuatan tenaga dalam lawannya. Itu sangat berbahaya. Tiong San Seng juga mengerti bahaya semacam itu. Maka ia menatap wajah pekut Iesu dan berkata padanya sambil tersenyum. Pekut Toyu, bagaimana kalau babak ini dihitung seri saja? Tanda tanya, kau dengan Hei Tian Siang sama-sama menarik kembali tangan dalam waktu yang bersamaan lalu diadakan pertandingan dengan Caroline atau diganti dengan orang lain? Tanda tanya, pekut Iesu memancarkan sinar matu buas, menggeleng-gelengkan kepala sebagai tanda bahwa sebelum ada yang tewas, tak ada perdamaian macam apapun juga. Tiong San Seng memang sudah tahu bahwa tak ada gunanya bicara dengan mulut kepada pekut Iesu. Tetapi ia masih coba menyadarkan padanya. Katanya pula, Hei Tian Siang telah mempelajari ilmu Tai Hoan Chinlek, daya tahannya kuat sekali. Perlu apa Toyu menghendaki juga sampai ada salah satu yang tanda petik. Tidak menantikan Tiong San Seng menghabiskan ucapannya, pekut Iesu sudah memotongnya dan berkata dengan suara bengis. Sebelum ada yang kalah dan menang, tidak akan aku berhenti. Biarlah aku dan dia sama-sama berangkat ke akhirat. Tiong San Seng memeriksa wajah dan sikap Hei Tian Siang. Ia tahu bahwa tenaga murni anak muda itu sudah terlalu banyak dihamburkan. Jikalau tidak lekas-lekas dipisahkan pada waktunya yang tepat barangkali akan mendapat luka parah, maka ia lalu bertanya kepada pekut Iesu sambil mengerutkan alisnya. Pekut Toyu, kalau kau ingin merebut kemenangan sebagai tujuanmu, aku dapat memerintahkan kepada Hei Tian Siang supaya ia mengaku kalah darimu. Bagaimana pikiranmu? Kalau begitu lain lagi soalnya. Boleh juga ku pertimbangkan. Tanda seru jawab pekut Iesu sambil tertawa nyengir. Tiong San Seng yang mendengar ucapan itu, lalu berkata kepada Hei Tian Siang. Hiantit, bersiap-siaplah. Nanti kalau aku sudah turun tangan memisahkan kau berdua, tariklah segera tanganmu dan mengaku kalah sajalah kepada pekut Iesu lociampuwe. Hei Tian Siang yang sudah berada di pihak menang kini dipaksa harus mengaku kalah. Sesungguhnya merupakan suatu hal yang sangat menyedihkan. Tetapi kalau dipikir lebih lanjut, kedudukan Tiong San Seng adalah lain. Ia merupakan angkatan tua bagi Hei Tian Siang, juga bakal menjadi mertuanya. Maka, perintahnya itu sudah tentu terpaksa mesti diturutinya. Tiong San Seng menampak Hei Tian Siang sudah menerima baik perintahnya lalu berkata kepada pekut Iesu dengan suara lemah lembut. Hei Tian Siang sudah mau mengaku kalah. Pekut Toyu harap bersiap-siaplah untuk menarik kembali tanganmu. Tenangkanlah hatimu, aku hendak segera mulai memisahkan kalian berdua. Awas! Sehabis berkata demikian, ia lalu mengerahkan ilmunya Ta Yei Tian Hian Chin KHAI, kedua tangannya bergerak dengan berbareng untuk memisahkan kedua tangan Hei Tian Siang dan pekut Iesu yang satu sama lain masih saling menempel dan belum terpisah sebelum ada salah satu yang mati. Hei Tian Siang dan pekut Iesu buru-buru menarik kembali tangan masing-masing dan menenangkan pikiran. Mungkin karena terlalu banyak menghamburkan tenaga murni dan kedua karena menarik kembali kekuatan secara paksa dan mendadak pula, sudah tentu kekuatan tenaga dalam tadi dengan sendirinya membalik ke arah orang yang mengeluarkan tenaga itu masing-masing sehingga akhirnya darah keluar dari mulut kedua orang itu. Tiong San Seng tahu bahwa usahanya memisahkan pertandingan tadi agak terlambat. Oleh karenanya Hei Tian Siang jadi menderita luka dalam. Maka buru-buru membawanya balik ke dalam rombongannya dan segera minta Sei Hong Kong untuk pengobatannya. Sei Hong Kong dengan hati-hati memeriksa keadaan Hei Tian Siang kemudian diberikan pel, setelah mana baru ia berkata kepada Tiong San Hui Heng sambil tertawa. Nona Tiong San, Hei Ei Lao Teng meskipun tidak menjadi halangan tetapi dalam pertemuan di gunung Chong Lam ini, jangan sekali-kali kau biarkan dia melawan musuh tangguh lagi. Jikalau sampai terjadi dia harus menghadapi musuh kuat, maka tidak ku jamin lagi seluruh kekuatan tenaga dan kepandainya tentu akan musnah semua. Tiong San Hui Heng yang mendengar ucapan itu terkejut dan ketakutan setengah mati. Buru-buru menarik Hei Ei Tian Siang dan dihiburi dengan suara lemah lembut. Pertandingan antara Hei Ei Tian Siang dengan pekut ISU ditetapkan semula dengan dua babak. Untuk pertandingan ilmu Hian Kang dan ilmu kekuatan tenaga dalam. Babak pertama dalam pertandingan ilmu Hian Kang, dimenangkan oleh Hei Ei Tian Siang. Babak kedua karena Hei Ei Tian Siang dipaksa mengaku kalah oleh Tiong San Seng, hingga kesudahannya jadi dihitung seri. Pat Boye Aong Hian Wan lihat menilai pertandingan dari kedua pihak kecuali pertandingan antara Hei Tai I Chao dengan ketua partai Butong Hang Hoat Chin Jin yang tidak termasuk dalam 10 kali pertandingan. Pertandingan-pertandingan yang sudah berlangsung sudah ada 5 kali. Pertandingan pertama dilakukan oleh Sigolok Emas dengan Mei Sin In. Pertandingan kedua dilakukan oleh pekut Sian Chu dengan Teng Siang Siang. Pada pertandingan ketiga yang turun adalah Panpek, Giyok dan Tiong San Hui Heng, lalu pertandingan antara pekut ISU dengan Hei Ei Tian Siang. Empat kali pertandingan antara Tian Kuan To Tiang dengan ketua partai Ngo Biye Hian Hian Sian Lo, berakhir dengan kematian Tiat Kuan To Tiang. Dengan demikian, dalam 5 kali pertandingan, 4 kali berakhir seri dan 1 kali kekalahan di pihak Pat Boye Aong hingga orang kuat dari daerah perbatasan yang diangkat sebagai kepala rombongan golongan orang sesat ini tampak sangat penasaran. Sementara itu Hei Tai I Chao yang melihat pekut ISU sudah mundurkan diri, selagi memikirkan harus meminta siapa. Yang turun ke lapangan, Pat Boye Aong sudah berkata kepadanya dengan suara perlahan. Hei Chiang Bun Jin, kau tunggu kalau di pihak sana sudah ada orang turun ke lapangan. Kau baru memilih orangnya untuk menghadapi. Tetapi harus mendapatkan kemenangan supaya bisa berakhir seri. Sisanya yang 4 kali, biarlah aku sendiri yang borong. Dengan begitu jadi lebih aman buat pihak kita. Hei Tai I Chao mengangguk-anggukan kepala, menantikan siapa kira-kira yang akan turun ke lapangan dari pihak lawan. Sementara itu Tiong San Hoi Heng yang mengawasi orang-orang pihaknya sendiri, ketua Lohu Pei Peng Sim Sin Nye lalu mengajukan diri untuk turun ke lapangan. Tiong San Seng tahu benar bahwa di pihak lawannya itu masih ada sepasang siluman beracun, 4 siancun dari daerah barat, dan beberapa orang kuat pihak Pat Boye Aong yang belum turun ke gelanggang. Maka ia khawatir Peng Sim Sin Nye nanti akan mengalami kekalahan sehingga membuat rusak nama baik Partai Lohu Pei saja. Oleh karena itu maka ia lalu berkata sambil tertawa. Peng Sim Tai Su hendak turun ke gelanggang. Sudah tentu amat baik sekali. Tetapi di pihak sana belum satu kali pun mendapat kemenangan. Hal ini mungkin mempengaruhi sikap dan hati mereka yang mungkin akan bertindak lebih buas dan ganas. Kurasa, biarlah dalam babak ini kita pilih orang dari angkatan muda saja yang turun ke gelanggang supaya menang maupun kalah, tidak usah mengganggu prestasi pihak kita. Ini rasanya jauh lebih tepat daripada Tai Su yang turun sendiri. Peng Sim Sin Nye sebagai seorang cerdik mendengar ucapan itu segera dapat memahami bahwa Tiong San Seng tidak ingin dirinya sebagai seorang yang menduduki kursi dari Salah satu partai besar turun ke gelanggang menempuhabahaya. Maka ia juga tidak mengukui pikirannya dan bersedia menerima saran Tiong San Seng tadi. Mei Giok Jie mendengar Tiong San Hui Heng kata hendak memilih orang-orang dari angkatan muda yang turun ke gelanggang, lalu bangkit dari tempat duduknya dan bertanya sambil tersenyum. Empek Tiong San, apakah Tiong San boleh turun ke gelanggang untuk menghadapi salah seorang musuh dari pihak sana? Karena mengingat Mei Giok Jie yang belum lama sembuh dari luka-lukanya yang terjatuh dari atas tebing gunung, maka Tiong San Seng tidak segera menjawab dan berpikir dahulu untuk mempertimbangkan bagaimana kira-kira kondisi fisik Mei Giok Jie saat ini. Mei Giok Jie melihat sikap Tiong San Seng seperti ragu-ragu berkata sambil tersenyum. Empek Tiong San, sewaktu En Chi Heng dan adik yang turun ke gelanggang tadi, Empek Toh tidak pernah menghalang-halangi mereka bukan? Mengapa hanya terhadap aku? Tanda petik. Tiong San Seng menggoyangkan tangannya dan berkata sambil tertawa. Hian Titlie jangan salah paham. Aku sebetulnya sedang memikirkan. Tanda petik. Mei Ceng Ong yang berada di sampingnya lalu berkata sambil tertawa. Saudara Tiong San. Adat anakku Giyok Jie ini selalu lebih keras kepala daripada In Chi Yee. Kalau tidak diperbolehkan ia turun ke gelanggang, ia pasti akan penasaran terus. Kurasa tidak. Halangan biar dia turun lapangan. Biar dia mengalami sedikit kesulitan juga tidak apa, asal jangan terlalu hebat. Mendengar ucapan itu, Tiong San Seng lalu berkata. Giyok Jie Hian Titlie memiliki kepandayan ilmu dari keturunan keluarga dan juga dari Partai Kunlun dengan sendirinya bukanlah seorang lemah. Aku hanya sanksikan apakah luka di pahamu itu sudah sembuh benar-benar. Apakah tidak menganggu bila dia mengadakan pertandingan? Tapi kalau Saudara Mei sudah berkata demikian, kita boleh sama-sama membantu mengawasi Hian Titlie. Rasanya tidak akan ada halangan. Bukan kepala ngirangnya Mei Giyok Jie karena Tiong San Seng akhirnya mengizinkan turun ke gelanggang. Maka dengan senyum berseri-seri berjalanlah ia masuk ke lapangan dengan langkah lebar. Pat Boy A.O.G.N. yang menyaksikan turunnya Mei Giyok Jie ke lapangan bertanya kepada Hie Tai Chau. Hie Chiang Bun Jin, siapa anak perempuan itu? Dia bernama Giyok Jie, putri Hang Timong Hek Mei Cengong dengan siang swat siang jen leng biau biau. Ia telah mendapat warisan kepandayan dari ketua Partai Kunlun Tai Hui Chu. Baik kepandayan ilmu silatnya maupun kekuatan tenaganya, boleh dibilang setarap dengan orang golongan atas jawab Hie Tai Chau. Pat Boy A.O.G.N. berpikir lalu memanggil Goan Tai Hui Shio, salah seorang dari empat Sian Jun daerah Barat yang mempunyai julukan Tai Lek Kim Kong Siong Senin Hood atau kalau diterjemahkan berarti Buddha yang selalu menang. Orang ini memiliki tenaga bagaikan King Kong. Pat Boy A.O.G.N. lalu berkata padanya dengan suara perlahan. Goan Tai Tai Su, kali ini biarlah kau yang turun ke gelanggang. Di pihak sana adalah seorang perempuan muda, kekuatan tenaganya sudah pasti agak lemah. Kau tidak perlu melawan dengan menggunakan akal atau kecerdikan. Hadapi saja dengan kekuatan tenaga yang kau miliki. Goan Tai Hui Shio mengangguk sambil tersenyum lalu berjalan masuk ke lapangan. Oleh karena Mei Giok Jie pada saat itu sudah menyebutkan namanya dan sedang dalam sikap menantang, maka ia lalu merangkapkan tangannya di dadanya dan berkata sambil tersenyum. Nonam Hei, Pin Cheng adalah Goan Tai. Hendak main-main beberapa jurus denganmu. Tai Su bukankah salah seorang dari empat Buddha daerah Barat? Goan Tai Hui Shio tersenyum kemudian berkata. Pin Cheng sungguh merasa malu sebab orang-orang liar di daerah Barat jarang melihat orang, barulah memberikan Pin Cheng gelar Tai Lek Kim Kong Siong Senghut. Sementara itu Hei E. Tian Xiang yang sudah minum obat dari Si Hong Kong, kesehatannya sudah mulai pulih kembali, lalu berkata kepada Tiong San Hui Heng. Adik Heng, Tai Lek Kim Kong Siong Senghut Goan Tai Hui Shio ini terkenal dengan kekuatan tenaga di sepasang tangannya. Adik Giyok barangkali bukan tandingannya. Adik Siang jangan khawatir. Dalam lima pertandingan yang sudah berlangsung, empat berkesudahan seri. Sedang pihak kita sudah menang satu kali. Maka sekali ini meskipun kalah. Juga tidak jadi halangan jawab Tiong San Hui Heng sambil tertawa. Bukannya soal menang atau kalah yang kupikirkan, melainkanku rasa lebih penting lagi adalah keselamatan diri adik Giyok kata Hei E. Tian Xiang sambil menggelengkan kepala. Kau tak usah khawatir. Ada ayahnya dan ayahku yang sama-sama menjaga keselamatannya. Mana mungkin mereka mau membiarkan adik Giyok sampai mengalami kesusahan besar? Mendengar Tiong San Hui Heng berkata demikian, maka Hei E. Tian Xiang juga tidak terlalu khawatir lagi. Ia menantikan bagaimana kedua pihak hendak melangsungkan pertandingan. Sementara itu Giyok Giyok Jie sehabis mendengar Goan Tai Hwesio menyebutkan nama dan gelarnya, lalu berkata sambil tertawa. Tai Su yang mendapat julukan Tai Lek Kim Kong, apakah hendak mengadu kekuatan tenaga tangan dengan aku? Goan Tai hanya seorang padri liar dari daerah barat. Kecuali kepandainah yang berupa Tai Chi Uing, tidak mempunyai keahlian apa-apa lagi. Jikalau nona Mei setuju, kita boleh mengadu kekuatan tenaga dengan mengadakan garis sebagai batas. Masing-masing menyambut tiga kali serangan. Jadi tidak perlu menggunakan waktu terlalu lama bukan menjawab Goan Tai Hwesio sambil menganggukan kepala. Mei Giyok Jie pikir tentang ilmunya kekuatan tenaga tangan kosong dari golongan Partai Kunlun juga merupakan salah satu ilmu terampuh dalam rimba persilatan dianggapnya belum tentu kalah dengan ilmu Tai Chi Uing dari padri daerah barat ini. Maka ia lalu menerima baik dan katanya sambil tersenyum. Mei Giyok Jie menerima baik usul Tai Su. Kita boleh mengadakan suatu syarat, masing-masing menyambut tiga kali. Mendengar usulnya sudah diterima oleh lawannya, Goan Tai Hwesio lalu memusatkan kekuatan tangannya ke kedua kakinya hingga tanah tempat ia berpijak lantas meninggalkan bekas telapakan kaki sedalam setengah cun. Setelah mana barulah ia berkata sambil tersenyum. Nonanei, aku akan berdiri di atas telapakan kaki ini. Kita masing-masing menyambut tiga kali serangan. Siapa yang bergerak sedikit saja dari tempat berpijaknya sudah dihitung kalah. Setelah mendengar ucapan itu, Mei Giyok Jie segera tahu bahwa dalam pertandingan ini, sedikitpun ia tidak bisa menaruh harapan untuk merebut kemenangan. Sebab padri itu bisa meninggalkan bekas telapakan kaki demikian dalam. Sambil tertawa-tawa dan omong-omong, seandainya ia sendiri, sekalipun telah habis mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya, barangkali juga hanya dapat meninggalkan bekas tidak sebegitu dalam. Dari sini saja, jelaslah sudah menunjukkan kekuatan lawan. Bahwa dalam kekuatan tenaga dalam dan tenaga murni, Go Antai, Hwashio ini latihannya sudah jauh lebih sempurna dan menang setingkat dari Mei Giyok Jie. Tetapi karena sudah terlanjur, toh tidak boleh ditarik kembali perkataan yang telah keluar. Maka ia terpaksa berdiri di atas tanda telapakan kakinya dengan sikap dibuat setenang. Mungkin Go Antai Hwashio sementara itu sudah berkata sambil tersenyum. Nona M.B.A. silahkan kebuka serangan lebih dulu. Kita masing-masing membuat tiga kali untuk mencoba kekuatan masing-masing. Mei Giyok Jie menganggukan kepala dan tertawa. Kedua tangannya bergerak cepat. Dengan beruntun tiga kali melancarkan serangannya yang sangat berat. Kecepatan dan hebatnya serangan itu membuat Xiang Biao Yan yang menyaksikannya juga mengangguk-anggukan kepala memberi pujian. Diam-diam membenarkan suhengnya ialah Tai Hui Chu yang telah anggap Mei Giyok Jie sebagai pewarisnya Sampai-sampai gadis itu mendapat latihan dan waktu cukup sebetulnya merupakan satu tenaga yang boleh diandalkan bagi partai Kunlun Go Antai Hwashio sendiri juga tidak menduga Mei Giyok Jie mempunyai kekuatan tenaga demikian hebat. Maka ia sedikit pun tidak berani gegabah. Tangannya juga bergerak dengan ilmunya Tai Chiwain menyambut tiga kali serangan Mei Giyok Jie. Ia telah mendapat julukan Tai Lai Kim Kong Siong Senghut, kekuatan tenaganya ditelapakan tangan sudah tentu boleh dibilang telah menjegoi dalam kalangan golongan susat, baik di dalam maupun di luar daerah. Pertama dari kekuatan tenaga kedua pihak tampak berimbang. Tetapi setelah adu tenaga itu, Mei Giyok Jie sudah tahu bahwa dalam ketiga kali mengadu kekuatan itu, ia pasti akan terlempar keluar dari tempatnya berpijak. Di dalam keadaan yang sudah seharusnya kalau ia mengaku kalah, Mei Giyok Jie telah mendapat satu akal supaya biarpun kalah, jangan sampai terlalu memalukan. Setelah mengambil keputusan demikian, lalu mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya. Dalam mengadu kekuatan yang kedua kalinya, ia telah melancarkan tenaga sepenuhnya. Dengan demikian, maka kedua kalinya ini juga tidak ada salah satu yang tergoyah dari tempat berdirinya. Tetapi Goantai, Hweshyo masih cukup tenaganya, sedangkan Mei Giyok Jie sudah kehabisan tenaga sama sekali kekuatannya. Goantai, Hweshyo tiba-tiba mengeluarkan geraman, lima jari tangan kanannya di pentang. Ia mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya dan melancarkan serangan yang ketiga. Sedangkan Mei Giyok Jie dalam serangan ketiga ini sudah diperhitungkan masak-masak. Tidak memforsir seluruh kekuatan tenaganya, hanya digunakan untuk mengimbangi sebagian tenaga Goantai, Hweshyo saja. Begitu kedua tangan saling beradu, orang-orang dalam golongan sesatrio memperdengarkan suara tepuk tangan. Tampak Mei Giyok Jie terpental dari tempat berdirinya, terus melayang ke udara sejauh satu tombak lebih. Goantai, Hweshyo sudah menjajaki tenaga Mei Giyok Jie. Ia tahu paling-paling dapat mendorong mundur gadis itu setengah langkah. Tidak mungkin dapat mementahkan demikian jauh. Dan sewaktu kedua tangan saling beradu, ia merasa bahwa tenaga lawannya ternyata kosong. Sama sekali tidak mirip dengan mengadu kekuatan. Maka ia sudah dapat menduga, bahwa dalam hal ini Mei Giyok Jie pasti ada main. Benerlah seperti apa yang diduga Goantai, Hweshyo. Setelah tubuh Mei Giyok Jie melayang sejauh setombak lebih, di tengah udara putrinya Mei Cengong ini lantas. Mengeluarkan ilmu meringankan tubuh yang menjadi keahliannya dari partai Kunlun. Kedua kakinya bergerak bagaikan kaki kodok sedang. Kedua tangannya juga bergerak membuat setengah lingkaran, kemudian melayang turun lagi ke tempatnya semula. Bukan saja sudah tiba kembali di tempat semula, bahkan sepasang kakinya masih tetap menginjak bekas telapakan kakinya yang semula, sedikit pun tidak salah. Tiga kali mengadu kekuatan tenaga tangan sudah habis, sedang Mei Giyok Jie masih berdiri tegak di tempatnya sehingga membuat Goantai Hweshyo merasa bingung sendiri. Ia tidak tahu apakah ini boleh dihitung kemenangan bagi pihaknya. Mei Giyok Jie setiba di tempatnya lalau berkata sambil memberi hormat dan tertawa. Nama besar Taiso ternyata bukan julukan belaka. Benar saja merasakan Buddha yang bertenaga sangat besar. Oleh karena lawannya bersikap demikian merendah, mau tak mau Goantai Hweshyo juga mengucapkan kata-kata yang merendahkan diri. Ia menjawab sambil merangkapkan kedua tangannya di depan dada. Nona Mei dengan beruntun dapat menyambut serangan Pin Cheng tiga kali dan masih tetap berdiri di atas telapakan kaki yang menjadi batas semula. Bagaimana boleh dikata Pin Cheng yang menang? Mei Giyok Jie sudah menduga bahwa padri itu pasti mengucapkan ucapan demikian, maka dengan sangat licin sekali ia menyambungnya dengan suara lantang. Kalau Taiso memang menganggap bahwa kau tidak mau mendapat kemenangan, biarlah dihitung seri saja. Sehabis berkata demikian ia bergerak dengan gerakan yang sangat lincah. Ia berjalan kembali ke dalam rombongannya hingga membuat padri itu berdiri bingung, tidak bisa berbuat apa-apa di tengah lapangan. Setelah Mei Giyok Jie kembali ke rombongannya, berkata kepada ayahnya sambil tertawa. Ayah, punya tenaga kita gunakan tenaga, tidak ada tenaga kita boleh gunakan akal. Ayah lihatlah, Tai Lek Kim Kong Siong Senghut itu masih berdiri bingung di tengah lapangan. Badannya gemetaran. Mungkin ia marah dan hampir mati karena menungkol atas sikap anak tadi. Mei Giyok Jie mengerutkan alisnya, memandang puterinya sejenak lalu bangkit dari tempat duduknya dan berkata kepada Goan Tai Hwes Hiyo yang masih berdiri menjublak di tengah lapangan. Goan Tai Tai Su silahkan kembali ke rombonganmu. Kali ini Tai Su lah yang keluar sebagai pemenang. Mei Giyok Jie mewakili anak perempuannya mengakui kekalahannya. Sementara itu Pat Boye Aong Hian Wan Liat juga sudah memanggil kembali Goan Tai Hwes Hiyo. Ia turun sendiri ke tengah lapangan dan berkata kepada rombongan orang-orang dari golongan kebenaran. Dalam pertandingan 10 babak sudah berlangsung 6 kali dan kesudahannya justru menjadi seri. Sekarang yayarlah Hian Wan Liat turun sendiri. Di antara tuon-tuon siapa kiranya yang suka turun guna memberi pelajaran? Pemimpin pihak lawan sudah turun. Tiong San Seng yang melihat itu lalu bertanya kepada Mei Cheng Ong sambil tersenyum. Saudara Mei, bagaimana kita menghadapi situa ini? Mei Cheng Ong yang dahulu sudah pernah mengadakan pertempuran dengan Tiong San Seng dari Lem Gak hingga Tiong Gak dan Teng Gak tahu benar bahwa baik kekuatan maupun kepandaian Tiong San Seng boleh dibilang berimbang dengan dirinya sendiri. Maka dengan cepat lalu menjawab sambil tersenyum, saudara Tiong San boleh tanya dulu kepada situa itu, ya. Hendak bertempur dengan Kera bagaimana? Barulah kita ambil. Keputusan siapa yang harus menghadapinya? Tiong San Seng menganggukan kepala lalu turun ke lapangan dan bertanya kepada Pat Boy Ong sambil menjura. Hian Wan Liatong pikir dengan Kera bagaimana hendak mengadakan pertandingan selanjutnya ini. Bertanding dalam ilmu meringankan tubuh, kekuatan tenaga dalam, kekuatan tenaga tangan dan senjata rahasia menjawab Hian Wan Liat sambil tersenyum. Tiong San Seng yang mendengar ucapan itu, sepasang alisnya dikerutkan. Ia tahu benar bahwa iblis yang demikian tinggi kepandainya seperti Hian Wan Liat ini, usul biasa yang diajukan olehnya, di dalamnya pasti mengandung beberapa inti yang tidak biasa. Selagi Tiong San Seng masih memikirkan soal itu Pat Boy Ong sudah berkata lagi. Empat macam pertandingan yang kewajukan ini, bukan dilakukan dalam satu babak melainkan tercakup dalam empat babak yang belum diselesaikan itu. Tiong San Seng berseru terkejut dalam hatinya berpikir, iblis tua ini benar-benar luar biasa liciknya. Dia seorang diri hendak memborong empat kali pertandingan yang belum selesai, bagaimana caranya dia hendak merebut kemenangan dari pihak kita? Pat Boy Ong sudah berkata lagi sambil tertawa. Maka itu silahkan Tiong San Tai Hiap kembali dulu. Boleh memilih orang-orang yang paling mahir dalam empat macam ilmu kepandainya tadi lalu mengadakan pertandingan dengan Hian Wan Liat. Sebab hasil dari empat pertandingan ini bukan saja menetapkan kemenangan untuk kedua pihak, Bahkan aku pikir dalam setiap kali pertandingan akan ditambah dengan sedikit barang hadiah buat menambah kegembiraan. Hian Wan Liatong pikir hendak menambah barang hadiah apa tanya Tiong San Seng sambil tersenyum. Monyet putih peliharaan putrimu ada mempunyai sebuah rompi sisik naga pelindung jalan darah. Sekarang berada di tangan tiga orang kerdil dari negara timur. Dalam babak pertama, ku pikir hendak menggunakan barang ini sebagai hadiah. Bila pihak kalian yang menang, barang itu akan ku kembalikan kepadamu tapi kalau Hian Wan Liat yang menang, harap supaya putrimu mau menghadiahkan barang itu kepadaku hingga akan menjadi milikku untuk selama-lamanya. Itu baik dan kedua, hadiah dalam pertandingan pertama ini sebetulnya memang barang milik putrimu, dalam hal ini kami seperti mau untuk sendiri saja. Maka dalam pertandingan kedua sebagai barang hadiah seharusnya akulah yang mengeluarkan berkata sampai di situ, dari dalam sakunya Hian Wan Liat lalu mengeluarkan sebilah belati kecil yang tidak cukup satu kaki panjangnya, namun sinar belati itu berkilauan. Sedikit saja belati kecil itu digoreskan ke atas batu, segera membuat terbelah batu yang digoresnya. Tanpa terasa Tiong San Seng sudah berkata dengan pujiannya. Ini adalah pisau belati yang terbuat dari batu Giyok Hun Go. Pisau belati paling tajam dalam dunia. Pemenang dalam babak kedua itu akan menjadi pemilik selama-lamanya dari pisau belati Hun Go Tu ini berkata Hian Wan Liat sambil menganggukkan kepala dan tertawa. Tiong San Seng mengangguk-anggukkan kepala, sangat kagum atas tajamnya pisau Pat Boye Ao Ong. Maka lalu katanya. Kero mengatur pembagian hadiah menurut Hian Wan Liat Ong semacam ini sesungguhnya sangat adil. Tetapi entah barang apa yang akan Liat Ong keluarkan sebagai hadiah dalam babak ketiga. Babak ketiga kita boleh menggunakan pertaruhan yang lebih besar. Dalam hati Tiong San Seng sudah sangat terkejut. Lalu tanyanya. Bagaimana Kero taruhannya? Membuat taruhan mengasingkan diri dari rimba persilatan selama 20 tahun? Ini berarti siapa yang kalah harus melakukan sumpah berat untuk selanjutnya selama 20 tahun menghilang dari dunia Kang Ong? Tidak boleh lagi. Melakukan pergerakan dalam rimba persilatan Hian Wan Liat berkata demikian sambil tersenyum. Tiong San Seng tampak berpikir, kemudian menjawab sambil menganggukan kepala. Tiong San Seng di sini atas nama seluruh kawan dan partai-partai rimba persilatan menerima pertaruhan ini. Dan keempat. Dalam babak keempat kita mau pertaruhkan gelar-gelar jago daerah petbong dan manusia teragung dalam rimba persilatan. Sehabis berkata demikian, tangannya menunjuk kepada patung yang lehernya dikalungi dengan tulisan, patung ini dihadiahkan kepada orang yang mendapat julukan orang kuat nomor satu di dalam rimba persilatan. Kembali berkata sambil tertawa. Orang yang berhasil menangkan jago daerah petbong dan manusia teragung dalam rimba persilatan juga menjadi pemilik dari patung batu giyok putih ini. Aku menerima baik seluruh usulmu ini. Dan sekarang aku akan berunding dahulu dengan semua kawan-kawanku berkata Tiong San Seng sambil menatap patung batu giyok putih. Mengenai urutan empat pertandingan ini, kalian boleh atur sendiri. Sebab bagaimanapun juga di pihak kalian memilih seseorang, akulah sendiri yang akan melayaninya berkata Hian Wan lihat sambil tertawa. Tiong San Seng dengan cepat lalu balik kembali ke dalam rombongannya untuk berunding dengan semua kawan-kawannya. Ketua Partai Butong Pei, Hong Hoa Chin Jin lebih dahulu berkata. Dalam empat babak pertandingan ini, menyangkut gagal atau berhasilnya pertandingan besar ini dan menyangkut pula nasib seluruh rimba persilatan. Kita harus hati-hati memilih orang-orang yang memiliki kemahiran dalam ilmu meringankan tubuh, kekuatan tenaga dalam, kekuatan tangan dan senjata rahasia untuk menghadapi pet boye A.O. Sebaiknya kita mengadakan pemilihan satu persatu. Sekarang saudara-saudara harap pilih salah seorang di antara kita yang memiliki kemahiran dalam ilmu meringankan tubuh berkata Tiong San Seng sambil tertawa. Ketua Partai Ngo Biye Hian Hian Sian Lo menunjuk Hong Timong Hek Me Chengong untuk yang pertama karena Me Chengong memiliki kemahiran ilmu meringankan tubuh terutama karena dia bisa berjalan di tengah udara. Usul itu diterima baik oleh semua yang ada di situ. Me Chengong juga tidak dapat menolak dan diterimanya dengan baik. Setelah itu Tiong San Seng minta lagi supaya ditunjuk orang yang memiliki kekuatan luar biasa dalam pukulan tangan kosong. Pelindung hukum gereja Sian Lim Siai Chengkak Sian Su menunjuk Ketua Partai Lohu Peng Sim Sin Nie, Ketua Partai Swatsan. Peng Pek Sin Kun, Siang Swat Siang Jin Leng Biao Biao, tiga orang. Peng Sin Sin Nie lebih dulu menyatakan terima kasih, lalu berkata sambil tertawa. Ilmu Pan Sian Chiang Leng masih kurang matang latihannya. Sebaliknya dengan ilmu Lohan Chiang atau Tong Sian dari Sia Olim Siai, Pin Nie pikir lebih tepat untuk menghadapi Hian Wan Liatong. Tanda petik. Hei Tiansyang tiba-tiba berkata sambil menggoyangkan tangannya. Loh Chiang Pua sekalian tak usahlah kalian terlalu merendahkan diri lagi dalam mengadakan pemilihan ini. Hei Tiansyang di sini ada mempunyai sedikit pikiran. Chengkak Sian Su yang mendengar itu lalu berkata sambil tertawa. Mungkin Hei Laote dari angkatan muda ini mempunyai pikiran yang agak berbeda dari kita orang-orang angkatan tua. Harap Hei Laote utarakan pikiranmu itu. Menurut apa yang sudah Bo Am Pua alami dengan kawanan penjahat itu, kepandaian ilmu silat dan kekuatan tenaga Pet Boya Oong benar-benar luar biasa hebatnya. Di antara Chiang Pua sekalian kecuali Tiong San Lo Chiang Pua dan Melo Chiang Pua, yang mungkin dapat mengimbangi kepandaian dan kekuatannya, dengan terus terang, yang lainnya barangkali agak sulit untuk menghadapinya. Semua jago yang ada di situ tahu bahwa ucapan Hei Tiansyang itu memanglah dengan sebenar-benarnya. Maka semua pada diam. Hei Tiansyang berkata pula. Hian Wan lihat berani menghina orang karena mengandalkan kepandaian dan kekuatannya yang luar biasa itu. Dengan seorang diri ia memburong empat kali pertandingan yang belum terselesaikan. Keadaan kita memang berbahaya. Tetapi berapapun matang perhitungan. Seseorang, berhasilnya masih tetap berada di tangan Tuhan hingga membuka pikiran Hei Tiansyang. Dari empat pertandingan yang diusulkan itu, Hei Tiansyang dapat mencuri kelemahannya. Pengpek Xin Kun dengan penuh perhatian bertanya, dalam hal apa yang Hei Lao Te anggap merupakan. Kelemahan Hian Wan Lian Hian Wan lihat dalam keadaan takabur demikian telah mengeluarkan ucapan tanpa dipikir panjang lagi sehingga Hei Tiansyang muda sekali menemukan kelemahannya. Semua jago tahu bahwa urusan ini sangat penting sekali. Maka semua diam hendak mendengarkan urayan jago muda itu. Kelemahan Hian Wan lihat adalah tindakannya yang memperbolahkan kita memilih orang. Dia cuma menitik beratkan kepada hal-hal yang penting saja. Jadi agak mengabaikan kepada yang kurang penting. Oleh karena itu maka kita tidak perlu memperhatikan kalah menang seluruhnya. Dengan lain perkataan ialah dalam babak pertama, kita boleh kalah dan mengorbankan rompi sisik naga pelindung jalan darah dan babak kedua kita juga boleh mengorbankan nama baik kita dan tidak perlu pasti merebut kemenangan. Bahkan di dalam babak keempat, biar Pat Boya Oong mendapat gelar jago daerah Pat Bong dan manusia teragung rimba persilatan serta patung batu giyok putih sebagai lambang orang kuat nomor satu. Tapi dalam babak ketiga, biar bagaimana kita tidak boleh tidak harus menang. Sebab setelah kita menangkan babak ketiga ini bisa membuat orang-orang jahat di dalam dan di luar daerah dalam waktu 20 tahun tidak bisa bergerak apa-apa hingga tidak dapat membahayakan rimba persilatan. Pengpek Sin Kun lalu berkata sambil mengacungkan ibu jarinya. Ucapan Hei E Laote ini benar-benar sangat berharga sekali. Dewasa ini meskipun pengaruh orang-orang jahat besar sekali tetapi kecuali seorang seperti Panpek Giyok dari angkatan muda, mereka sudah tidak ada orang lain lagi. Jadi asal kita bisa membuat kejahatan mereka untuk sementara ditindas, maka selama 20 tahun kemudian, orang-orang angkatan muda seperti Hei E Laote, Tiong San Hui Heng, Mei Giyok Jie, Mei Sinin dan lain-lain dari golongan lain suah pasti akan dapat menguasai golongan muda mereka. Hei E Hyantit kalau sudah mempunyai pikiran demikian, apakah kiranya juga sudah mempunyai rencana konkrit untuk orang-orangnya dan urutannya dalam empat pertandingan itu? Tanda tanya bertanya Tiong San Seng sambil tersenyum. Untuk merebut kemenangan babak ketiga, Bu Ampua merasa sudah mempunyai keyakinan 80% ke atas. Tetapi di sini harus ada dua lociampu yang mau mengorbankan nama baiknya, baru bisa mencapai maksud kita jawab Hei E Tiong Seng sambil tertawa. Untuk kepentingan nasib seluruh rimba persilatan, sekalipun mengorbankan nyawa, juga tidak sayang. Apalagi cuma buat mengorbankan nama kosong saja. Terus terang saja, dalam menghadapi babak terakhir yang tinggal empat pertandingan ini, biarlah kau yang memegang komandonya. Kami semua bersedia menurut perintahmu kata Mei Cengong sambil tertawa. Semua jago yang mendengar ucapan itu pada setuju. Hei E Tiong Seng pun tidak menolak lagi. Lalu katanya. Menurut Bo Ampual, baiknya dalam babak-babak terakhir ini urutannya dibuat, pertandingan ilmu meringankan tubuh. Pertandingan kekuatan telapak tangan, pertandingan kekuatan tenaga dalam dan pertandingan senjata rahasia. Meskipun semua jago tidak dapat menduga isi hati Hei E Tiong Seng tetapi mereka tahu bahwa jago muda itu tentunya tidak akan mengatur secara serampangan. Mei Cengong tiba-tiba bertanya kepada Tiong San Hoi Heng, En Cih Heng, tahukah kau apa yang terkandung dalam hati? Engkau Hei E Tiong Seng itu. Tiong San Hoi Heng hanya tersenyum saja. Sama sekali tidak menjawab. Lalu ia menggoyangkan tangannya sebagai tanda supaya Mei Cengong diam dan hanya mendengarkan saja. Sementara itu Hei E Tiong Seng sudah berkata lagi. Kedua ialah soal pilihan orangnya. Babak pertama dalam pertandingan mengadu ilmu meringankan tubuh, biarlah Mei Lociampuo yang maju. Babak kedua dalam pertandingan mengadu kekuatan telapakan tangan, biar Hang Hoat Cinjin dari butong yang keluar. Tanda petik. Hang Hoat Cinjin baru hendak menolak, Hei E Tiong Seng sudah berkata padanya sambil tersenyum. Hang Hoat Lociampuo janganlah menolak. Boampuan minta Lociampuo maju dalam babak ini, bukanlah karena menganggap kekuatan tenaga Lociampuo jauh lebih tinggi daripada Ketua Loho dan Suat San serta Siang Suat Siang Jin Lociampuo. Semelainkan mengingat ilmu tai hei hek yang dari golongan butong sesungguhnyalah boleh dibilang mempunyai keuletan dan Lociampuo juga sudah mahir dalam ilmu tai hoan cinlek. Oh, jadilah Ote menghendaki supaya aku mengadakan pertandingan cuma buat mengulur waktu saja? Bukankah begitu berkata Hang Hoat Chin Jin sambil tertawa? He He Tian Xiang lalu menjawab sambil menatap wajah Mei Cheng Ong. Bukan hanya dalam pertandingan kekuatan tenaga tangan ini saja yang harus dilakukan dalam waktu sangat lama. Sekalipun dalam pertandingan ilmu meringankan tubuh juga harus memikirkan cara yang lain daripada yang lain. Kita harus berusaha sedapat mungkin supaya Hian Wan lihat Ong si siluman tua itu menghamburkan tenaga sebanyak-banyaknya. Lebih baik lagi kalau bisa terkuras habis-habisan. Pendek kata, dalam babak pertama dan kedua, titik penting ialah tidak perlu merebut kemenangan melainkan melelahkan pihak lawan. Sebab apabila pihak kita lelah, di pihak lawan juga sudah pasti menghamburkan kekuatan tenaga yang tentu tidak sedikit. Barulah di babak ketiga, kita yang masih dalam keadaan penuh dapat menghadapi lawan yang sudah payah. Dengan demikian barulah kita berhasil dengan usaha kita. Mei Cheng Ong yang mendengar keterangan itu, berulang-ulang menganggukan kepala. Katanya sambil tertawa. Akalmu ini benar-benar bagus sekali. Aku dengan Hang Hoat Chin Jin pasti akan melaksanakan rencanamu ini sebaik-baiknya. Sebab kekuatan tenaga dan kepandaian ilmu Pat Boya Ong terlalu tinggi sekali, meskipun di dalam babak pertama dan kedua ia harus menghamburkan banyak tenaga, tetapi di dalam babak ketiga jikalau bukan seorang yang tandingan yang memiliki kepandaian dan kekuatan yang luar biasa, masih sulit untuk merebut kemenangan darinya. Oleh karena itu, dengan pertandingan kekuatan tenaga dalam ini, Bo Am Pue pikir hendak minta Tiong San Lo Chiam Pue yang mengambil sekaligus memikul tugas itu. Tiong San Seng hanya diam saja, sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Sementara Me Ceng Ong sudah berkata pula. Pilihan He E Hyantit ini tepat sekali. Pasti ia yang baru sanggup mengimbangi dan menghabiskan tenaga Hian Wan Liat dengan ilmunya Tayetian Hian Sin Keng. Kalau tidak begitu, mana ada harapan untuk merebut kemenangannya dari diri Pat Boya Ong? Jikalau babak ketiga ini Hian Wan Liat mengalami kekalahan, di dalam babak keempat ia pasti akan turun tangan dengan sepenuh tenaga dan mengeluarkan seluruh kepandaiannya untuk mendapatkan gelar jago daerah Pat Bong dan manusia teragung dalam rimba persilatan, untuk memulihkan nama baiknya. Para Lo Chiam Pue sekalian yang ada di sini, semua dari para ketua partai atau pendekar-pendekar pada dewasa ini, semua tidak perlu harus mengorbankan nama baik para Chiam Pue sekalian untuk mengadu kekuatan dengannya. Maka itu biarlah Bo Am Pue sendiri saja yang akan turun tangan dengan menggunakan tiga batang bulu burung warna lima ini untuk bertanding dengan siluman tua itu berkata Hei E. Tian Siang sambil tertawa penuh arti. Tadi bukankah Se Lo Chiam Pue sudah mengatakan supaya kau jangan boleh menggunakan kekuatan tenaga murni lagi? Adik Tinta usah terlalu khawatir begitu. Bertanding dengan senjata rahasia tentu tidak harus menggunakan kekuatan tenaga murni. Para Lo Chiam Pue yang ada di sini tidak sayang mengorbankan nama baiknya yang dipupuk hampir seumur hidupnya. Apakah tidak seharusnya kalau aku juga turut menyumbang sedikit tenaga kata Hei E. Tian Siang sambil tertawa? Se Hong Kong juga menganggukan kepala sambil tersenyum kepada Mei Sin In, suatu tanda bahwa Hei E. Tian. Siang tidak akan kenapa-kenapa kalau cuma bertanding dengan menggunakan senjata rahasia saja. Setelah perundingan selesai, Mei Cheng Ong lebih dahulu berjalan turun ke lapangan. Pat Boy A. Ong tahu bahwa lawan-lawannya itu adalah jago-jago dan pendekar-pendekar daerah Tionggoan yang baik kepandayan ilmu silatnya maupun kekuatan tenaga dalamnya masih di atas kebiasaan para ketua partai, maka ia juga tidak berani menyombongkan diri keterlaluan. Sambil mengangkat kedua tangannya ia bertanya. Mei Tai Hiap pikir hendak bertanding dalam ilmu apa aku pikir hendak bertanding dengan mengadu ilmu? Meringankan tubuh yang sejati untuk belajar kenal dengan kepandayan ilmu Hian Wan Liatong. Kita harus bertanding dengan kera bagaimana? Kupikir hendak mencoba mendaki dan turun dari puncak Tai Perk Hang ini kemudian mendaki ke atasnya lagi untuk menetapkan ilmu siapa yang lebih tinggi. Pat Boy A. Ong tahu bahwa untuk turun dan naik lagi ke puncak Tai Perk Hang yang menjulang ke langit ini sesungguhnya tidak mudah. Tetapi ia sedikit pun tidak merasa gentar. Maka ia bertanya. Aku hendak minta sedikit keterangan lebih dahulu. Mei Tai Hiap hendak menggunakan ilmu meringankan tubuh Kera Apa. Di waktu lurus aku hendak menggunakan ilmu Mohong Chapsa Hoan dan di waktu mendaki nanti akan menggunakan ilmu berjalan di tengah udara. Pat Boy A. Ong terkejut mendengar keterangan itu, katanya. Titik 2. Ini adalah dua ilmu yang terampuh dalam ilmu meringankan tubuh. Mei Cheng Ong juga bertanya kepadanya. Dan Hian Wan Liatong hendak menggunakan Kera Apa. Aku juga hendak menggunakan ilmu serupa seperti yang kau gunakan. Mei Cheng Ong mendengar jawaban itu merasa sangat kagum, katanya sambil menganggukan kepala. Dengan Kera demikian, sesungguhnya sangat adil sekali. Pat Boy A. Ong menggapai kepada si golok emas. Darinya minta rompi sisik naga pelindung jalan darah lalu diletakkan di atas sebuah batu besar, setelah mana barulah ia berkata kepada Mei Cheng Ong. Mei Tai Hiap, kita sama-sama turun dari puncak ini dengan menggunakan ilmu Mohong Chapsa Hoan, lalu mendaki lagi dengan menggunakan ilmu jalan di tengah udara. Siapa yang lebih dahulu tiba di puncak Tai Pek Hang ini, dialah yang akan menjadi pemilik selamanya dari rompi sisik naga pelindung jalan darah ini. Mei Cheng Ong mengawasi rompi pusaka itu, lalu berkata sambil tersenyum. Baik, mari kita segera mulai. Keduanya lalu turun dari puncak Tai Pek Hang dengan sama-sama menggunakan ilmu Mohong Chapsa Hoan. Setelah pertandingan dimulai, Hei E. Tiansyang mengangguk-anggukan kepala sambil tertawa bangga. Kera yang diajukan oleh Mpek Mei ini sesungguhnya sangat tepat. Sebab untuk naik dan turun dari puncak Tai Pek Hang ini, betul-betul harus membutuhkan tenaga penuh. Perjalanan setinggi beberapa ratus tombak ini, sedikitnya juga harus menghamburkan tenaga murni Pet Boya Ong 10% ke atas. Tiong San Hui Heng tiba-tiba menarik tangan Hei E. Tiansyang dan bertanya dengan suara perlahan. Adik Siang, kau jangan girang dulu. Aku seperti mendapat satu firasat. Mungkin sebentar lagi akan terjadi suatu malapetaka hebat di sini. Hei E. Tiansyang sangat terkejut mendengar perkataan itu. Ia lalu berkata, Dari mana Anci Heng mendapat firasat semacam itu dari Bo Cukeng, Siang Biaoyan dan lain-lainnya? Mengapa hingga saat ini mereka masih tidak menunjukkan gerakan apa-apa? Oh, mungkin kekhawatiran Anci Heng ini tidak cukup beralasan. Mana mungkin begitu? Bom peledak Kiantian Pek Lek sudah diambil oleh Ho R. Tai Lo Chiampu dengan menggunakan keahliannya mencopet. Sudah tentu mereka tidak berani memikirkan rencana jahat dalam hal itu lagi. Tiong San Hui Heng menggeleng-gelengkan kepala dan lalu katanya, Mengapa pandangan mati adik Siang kali ini demikian cupat? Sejak adik In mengeluarkan senjatanya pedang pusakali Uyak Tiansyekiam, Bo Cukeng dan lain-lainnya sudah pasti mengetahui kalau mereka telah kecurian. Mereka tahu kita tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Tetapi toh mereka tidak berlalu dengan diam-diam, bahkan sikapnya demikian tenang. Jelas masih ada apa-apa atau rencana keji yang diandalkan oleh mereka. Hei Tiansyekiam telah disadarkan oleh ucapan Tiong San Hui Heng ini. Katanya, kalau begitu ucapan Nci Heng ini ada benarnya juga. Kepandayan mereka mana ada artinya buat kita? Kalau mereka dihadapkan dengan kita, sesungguhnya seperti ikan dalam jala. Iya, mengapa sampai tak terpikir olehku? Setelah mengetahui bom peledak Kiantian Pek Klek tercuri, mereka tidak berlalu secara diam-diam, sebaliknya malah terus di sini dengan sikap tenang-tenang. Apakah betul mereka hendak mengacau dengan rencana keji yang lain? Adik Siang harap pikir baik-baik. Suasana dan situasi sudah demikian gawat, bukankah ini suatu firasat akan adanya bencana hebat? Sekarang aku juga mempunyai kesan demikian. Nci Heng kalau sudah mengetahui lebih dahulu, dapatkah menduga dengan pasti rencana apalagi kiranya yang akan dilakukan oleh bocukeng dan kawan-kawannya itu? Hal ini tidak mudah diduga dengan pasti. Tetapi Aka selalu menganggap apakah tidak mungkin bahwa bocukeng itu telah membuat sebuah Kiantian Pek Klek tiruan, sengaja membiarkan Oer Tai Lo Chiampu mencuri supaya mengendorkan kewaspadaan kita terhadap mereka, kemudian dengan tiba-tiba di luar dugaan kita semua, menggunakan Kiantian Pek Klek yang tulen untuk menghadapi ketia semua. Hei E. Tian Siang tampak berpikir, kemudian berkata sambil menggelengkan kepala. Pikiran Nci Heng ini memang ada benarnya. Tetapi ada dua hal yang rasanya tidak sesuai dengan kenyataannya. Tiong San Hui Heng menatap wajah Hei E. Tian Siang. Sementara itu Hei E. Tian Siang sudah melanjutkan keterangannya. Pertama bocukeng agaknya tidak dapat menduga bahwa kita bisa mengundang seorang ahli pencopet yang ditugaskan untuk menyambut kedatangan tamu sehingga barang mereka tercuri habis-habisan. Tiong San Hui Heng tidak dapat menyetujui pikiran Hei E. Tian Siang semacam itu, katanya sambil menggelengkan kepala. Meskipun bocukeng tidak menduga kita bisa mencuri barang-barangnya tetapi belum tentu mereka tidak dapat menduga bahwa kita akan menggeledah mereka. Taruh kata benar dugaan Nci Heng ini, tetapi waktu Oe Tai Lo Chiampo turun tangan, sudah mengadakan penggeledahan dengan teliti terhadap mereka. Sama sekali tidak menemukan bom kiantian peklek yang kedua. Kenyataan ini memang benar telah menggulingkan dugaanku itu. Juga membuat aku tidak bisa mengadakan perhitungan yang agak tepat akal apa yang akan dipergunakan oleh bocukeng dan kawan-kawannya. Kita terpaksa harus berlaku dengan sangat hati-hati, memperhatikan segala apa yang akan terjadi dan siap-siaga serta bertindak segap untuk menghadapi segala kemungkinan. Tanda seru. Tidak lama kemudian, sudah terdengar lahan napas dari Pat Boya Oong dan Mece Oong yang sudah kembali ke puncak gunung Tai Pek Hang. Kedatangan dua orang itu, agaknya tidak ada perbedaan satu sama lain. Keadaan semacam ini membuat semua orang yang menyaksikan tidak dapat mengetahui siapa sebetulnya yang lebih dahulu tiba di puncak Tai Pek Hang ini. Sesaat kemudian, suara itu sudah terdengar semakin dekat dan sudah akan tiba di tempat semula. Tetapi keadaan mereka masih tetap berimbang. Tidak ada yang tampak tiba lebih dahulu. Meskipun dua orang itu hampir bersamaan waktunya tiba di puncak Tai Pek Hang, tetapi Mece Ngong sengaja membiarkan Pat Boya Oong menginjakan kaki kanannya lebih dahulu di puncak gunung. Sesaat tampak Mece Ngong mengerutkan sepasang alisnya, tetapi segera pulih kembali. Lalu berkata kepada Pat Boya Oong sambil menatap sisik naga pelindung jalan darah yang diletakkan di atas batu besar. Kepandayan ilmu meringankan tubuh Hian Wan Liatong benar-benar sangat mengagumkan Mece Ngong. Rompi ini selanjutnya yayarlah menjadi milikmu selama-lamanya. Me Tai Hiap mengapa berkata demikian? Kemenanganku ini hanya secara kebetulan saja kata Hian Wan Liat sambil tertawa. Mece Ngong lalu tersenyum dan kembali ke rombongannya. Ia lalu berkata kepada Tiong San Seng sambil mengusap kepala Sya Opek. Saudara Tiong San, aku sudah mengerahkan seluruh kekuatanku yang ada untuk mengambil kembali rompi sisik, naga pelindung jalan darah milik Sya Opek ini. Tapi siapa tahu di luar dugaanku pada saat terakhir, aku telah gagal mempertahankan kedudukanku. Berkata sampai di situ, ia lalu berpaling dan berkata kepada Sya Opek. Sya Opek, janganlahkah susah hati. Aku berjanji padamu hendak menurunkan beberapa macam ilmu kepandayan kepadamu untuk menggantikan rompimu yang tak dapatku pertahankan dalam pertandingan tadi. Sya Opek yang mendengar ucapan itu, rupanya sangat girang sekali. Ia menjatuhkan dirinya dan berlutut di hadapan Mece Ngong. Seperti yang sudah direncanakan, begitu Mece Ngong kembali ke rombongannya, Hong Hoat Chin Jin sudah turun ke lapangan tanpa memberikan kesempatan bagi Pat Boye Aong untuk beristirahat lama-lama. Pat Boye Aong menyambut kedatangannya dan berkata sambil tertawa. Chin Jin ternyata hendak turun memberikan pelajaran kepadaku juga. Tidak tahu Chin Jin hendak bertanding dengan ilmu apa. Hong Hoat Chin Jin menganggukan kepala memberi hormat lebih dahulu, kemudian baru berkata sambil tersenyum. Kepandayan ilmu Hian Wan Liatong benar-benar hebat sekali. Pintu rasa tidak mempunyai kepandayan apa-apa untuk menandingi. Hanya di dalam ilmu kekuatan tenaga tangan, ingin belajar kenal dengan Liatong. Oleh karena melihat sikap Hong Hoat Chin Jin yang demikian merendahkan diri dan sopan santun, maka Hian Wan Liatong menganggukan kepala sambil tersenyum. Kemudian dari dalam bajunya mengeluarkan sebilah pisau belati Hun Goutu lalu dilemparkannya ke atas batu hingga menancap sampai dalam. Hong Hoat Chin Jin mengawasi pisau belati itu, berkata dengan pujiannya. Tajamnya pisau belati Hun Goutu ini, ternyata benar-benar tidak kalah dengan pedang pusaka Hietong Kiam. Mari kita mulai. Asal Chin Jin sanggup menahan seranganku seratus jurus tidak terkalahkan, pisau belati Hun Goutu ini Chin Jin boleh ambil untuk dijadikan milik Chin Jin selama-lamanya. Tanda seru. Mendengar Pat Boya Oong menetapkan jumlahnya seratus jurus, Hong Hoat Chin Jin tahu bahwa lawannya itu tidak memandang terlalu rendah dirinya. Maka ia lalu bertanya sambil bersenyum. Hian Wan Liatong, benarkah kau hendak menggunakan pisau belati pusakan ini untuk barang hadiah bagi si pemenang? Di dalam rimba persilatan, orang yang sudah memiliki kedudukan dan nama baik seperti kita ini apakah masih perlu disangsikan bakal dapat menarik kembali setiap ucapannya demikian Hian Wan Liat membaliki. Kalau benar ada barang hadiah sangat berharga serupa ini, kita tentunya harus bertanding dengan seluruh kekuatan tenaga. Bolehkah di sini Pinto hendak mengajukan sedikit permintaan berkata Hong Hoat Chin Jin? Permintaan apa? Pinto minta supaya jumlah yang Hian Wan Liatong tetapkan seratus jurus tadi, ditambah lagi tiga kali lipat. Pat Boya Oong menetap wajah Hong Hoat Chin Jin, tanyanya sambil tersenyum. Apakah Chin Jin yakin dapat menyambut seranganku hingga tiga ratus jurus? Ilmu serangan tangan kosong Tai Hek Chiang Hoat dari Partai Butong sudah terkenal dengan keuletan-keuletannya. Pinto sebagai ketua partai sudah tentu memperdalam ilmu tunggal dari Partai Pinto ini. Dalam 250 jurus, Pinto yakin masih sanggup melayani. Barangkali sebelum 250 jurus ke atas, tidak dapat dipastikan. Hian Wan Liatong mendengarkan ucapan Hong Hoat Chin Jin dengan tenang, tidak menyombongkan dirinya. Katanya sambil tersenyum. Kalau Chin Jin sudah berkata demikian, Hian Wan Liatong terpaksa cuma bisa mengiringi kehendakmu. Selesai pembicaraan, kedua orang itu sudah akan mulai melakukan pertandingan. Pat Boya Oong dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang menyerang. Ia melancarkan serangannya gencar dan hebat. Sedangkan Hong Hoat Chin Jin yang berada di pihak orang yang diserang, tampak sedang mempertahankan dirinya demikian rapi dan dengan gigih menyambut setiap serangan yang dilancarkan oleh Pat Boya Oong. Kalau ditinjau dari kekuatan tenaga dua orang itu, Hong Hoat Chin Jin seharusnya sudah mesti kalah dalam 780 jurus pertama. Akan tetapi karena ia mengandalkan ilmunya Chia Yang Sin Kang yang dapat menyalurkan kekuatan. Penaga murni tidak putus-putusnya, hingga kadang-kadang dalam keadaan sangat berbahaya ia bisa berbalik menang di atas angin. Dengan kera demikianlah ia tetap bertahan sampai 260 jurus lebih. Sampai pada jurus ke-270, Hong Hoat Chin Jin tampak sudah mulai letih. Dalam keadaan tidak berjaga-jaga dan agak lengah, jubah bagian bawahnya mendadak terpapas sepotong oleh serangan tangan Pat Boya Oong. Pertandingan akhirnya dimenangkan juga oleh Pat Boya Oong. Tetapi jago dari luar perbatasan itu sudah menghamburkan kekuatan tenaga murninya terlalu banyak, yaitu lebih dari 20% dengan sendirinya merasan sangat letih sekali. Dengan demikian, dalam 10 babak pertandingan, 6 babak telah berakhir seri yakni 3-3. Tetapi karena 2 babak belakangan ini telah dimenangkan lagi dengan beruntun oleh Pat Boya Oong, maka stand berubah menjadi 5-3 untuk kemenangan pihak Pat Boya Oong. Oleh sebab itu orang-orang dari golongan sesat mulai dari pemimpinnya Hiep Tai Ichau ke bawah, rata-rata telah menunjukkan kegirangan yang luar biasa dan perkut ISU sampai perlu turun ke lapangan sendiri untuk memberi 3 cairan arak kepada Pat Boya Oong sebagai tanda penghargaan dan ucapan selamat. Pat Boya Oong yang berhasil menundukan 2 lawan tangguh, seorang jago kenamaan dan seorang ketua partai Butong sudah tentu juga merasa sangat bangga. Pada saat orang-orang golongan sesat pada kegirangan atas hasil kemenangan pemimpinnya, tiba-tiba turunlah ke lapangan Tiong San Seng yang menjadi kepala rombongan. Orang-orang golongan kebenaran. Dengan sikap yang sangat tenang sekali, pemimpin rombongan ini sudah berdiri di hadapan Pat Boya Oong sambil tersenyum. Begitu melihat lawan tangguh berdiri di hadapannya, Hian Wan lihat buru-buru menangkap pikirannya. Perasaan bangga yang tadinya begitu meluap-luap, telah lenyap seketika. Tiong San Seng mengangkat tangan memberi hormat seraya berkata sambil tersenyum. Ku haturkan selamat kepada Hoa Oong yang telah berhasil memenangkan dua babak pertandingan ini. Hian Wan lihat menggelengkan kepala sambil tersenyum, dengan wajah merah karena kemalu-maluan ia berkata. Babak pertama dalam pertandingan ilmu meringankan tubuh dengan metai hiap, kemenangan yang ku dapat sebetulnya sangat tipis. Juga boleh dikata merupakan suatu kebetulan saja. Sedang dalam babak kedua, juga sesudah 270 jurus baru dapat ditetapkan keputusannya. Sebetulnya, kedua-dua kali kemenangan ini sangat tipis sekali. Mana berani aku menerima pujian Tiong San Tai Hiap? Sekarang entah Tiong San Tai Hiap hendak bertanding dalam ilmu apa denganku. Tiong San Seng ada maksud hendak mengikat Pat Boya Oong dengan ucapannya sendiri. Maka ia hanya tertawa tidak lantas menjawab, sebaliknya ia balas bertanya. Numpang tanya, Hoa Oong. Dalam pertandingan babak ketiga ini menggunakan barang apakah sebagai hadiahnya? Yang dipertaruhkan buat pertandingan kali ini ialah mengasingkan diri selama 20 tahun bagi siapa saja yang kalah. Apakah Tiong San Tai Hiap anggap bahwa pertaruhan ini terlalu berat? Pertaruhan ini sangat ideal sebab bagi yang menang sudah terang tak usah dikata lagi, apalagi bagi yang kalah. Selama mengasingkan diri dalam waktu 20 tahun itu bagi yang kalah bisa digunakan waktunya untuk memikirkan perbuatan-perbuatan dan kelemahan-kelemahannya sendiri dalam waktu-waktu belakangan ini. Dengan sendirinya juga sangat berfaedah bagi perbaikan nasib di kemudian hari, berkata Tiong San Seng. Jikalau Tiong San Tai Hiap sudah setuju dengan perjanjian itu, lalu dengan care bagaimana kita hendak bertanding? Aku sebenar-benarnya ingin sekali belajar kenal dengan kekuatan tenaga dalam Hoa Oong. Tetapi setelah kupikir biarlah Hoa Oong. Mengasuh dulu beberapa saat, baru kita mulai lagi. Setujukah? Mengapa harus mengasuh dulu tanya Hian Wan Liatong? Tidak perlu. Sebabnya begini. Bukankah Hoa Oong tadi dengan beruntun sudah menghadapi dua lawan tangguh? Setidak-tidaknya tentu ada. Juga membawa pengaruh bagi kekuatan tenaga dalam maupun kekuatan tenaga murni. Tanda petik. Sebelum Hian Wan Liatong mendengar ucapan itu, memang benar sudah merasa letih. Sebetulnya juga ingin mendapat sedikit waktu untuk beristirahat. Tetapi kini setelah mendengar Tiong San Seng berkata demikian, lalu berkata dengan alis berdiri. Kejujuran Tiong San Tai Hiap sungguh-sungguh telah membuat Hian Wan Liatong sangat kagum. Tetapi oleh karena Hian Wan Liatong sudah menetapkan jumlah empat babak. Dengan sendirinya tidak sampai tidak mengukur kekuatan tenaga sendiri. Sebaiknya Tiong San Tai Hiap leka sebutkan kerecaranya. Jikalau tidak mau lebih baik kita hapuskan saja pertandingan ini. Tiong San Seng yang mendengar ucapan itu, lantas berkata sambil menetap wajah Hiei Tai Ichau. Hiei Chiang Bun Jin, tolong pinjamkan kepada kami dua batang tongkat besi untuk digunakan dalam pertandingan ini. Hiei Tai Ichau tidak dapat menduga maksud Tiong San Seng. Tetapi juga terpaksa memerintahkan orang untuk mengambil dua batang ruyung besi, diantarkan ke tengah lapangan. Tiong San Seng mengambil sebatang, berkata kepada Pat Boya Oong sambil tersenyum. Hian Wan Liatong, kita masing-masing berdiri di ujung ruyung besi ini lalu menyambut serangan yang dilancarkan oleh kedua belah pihak sebanyak 10 jurus. Bagaimana Hian Wan Liatong pikir? Dengan kekuatan tenaga seperti kau dan aku ini, jumlah 10 jurus barangkali belum tentu dapat menetapkan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Berkata Hian Wan Liatong juga mengambil sebatang ruyung besi. Apabila hal ini dilakukan di tanah datar, memang benar sulit untuk menetapkan kemenangan dalam jumlah 10 jurus saja. Tetapi sekarang karena harus berdiri di ujung ruyung yang ditancapkan di tanah dan kita harus saling melancarkan serangan dalam waktu 10 jurus rasanya juga sudah cukup untuk menetapkan siapa yang harus mengasingkan diri. Selama 20 tahun berkata Tiong San Seng sambil tertawa. Sehabis berkata demikian, badannya lalu bergerak. Satu kakinya berdiri di ujung ruyung besi yang sudah ditancapkan di atas sebuah batu besar. Namanya saja ditancapkan tetapi sebetulnya hanya diletakkan di atas batu hingga kalau bergerak sedikit saja, ruyung itu bergoyang-goyang seolah-olah hendak jatuh. Pat Boye Aong Hian Wan Liatong sudah tentu tidak mau mengalah. Ia juga berbuat seperti apa yang dilakukan oleh Tiong San Seng. Tiong San Seng yang mendapat kehormatan untuk membuka serangan lebih dahulu, lalu memberi hormat dan mulai melakukan serangannya hingga 10 kali. Hian Wan Liat menyambuti setiap serangan itu dengan sikap tenang. Bagi orang luar yang menyaksikannya, pertandingan itu seperti seolah-olah permainan anak-anak. Sebetulnya 10 jurus serangan itu, setiap serangannya dilancarkan dengan penuh tenaga yang menggunakan kekuatan tenaga dalam yang sudah sempurna. Dalam waktu sekejap mati saja, 10 kali serangan itu sudah selesai dilancarkan oleh kedua belah pihak. Dua orang itu semuanya masih tidak bergerak dari tempatnya, berdiri dengan satu kaki di ujung ruyung besi. Tiong San Seng kembali mengangkat tangan memberi hormat dan berkata sambil tersenyum. Sebentar setelah pertemuan besar ini berakhir, Tiong San Seng akan mengantarkan Hian Wan Liatong pulang. Dengan wajah menunjukkan sikapnya yang serius, Pat Boya Oong menjawab sambil menganggukan kepala. Tiong San Tai Hiap jangan khawatir. Setelah perpisahan kita hari ini, dalam waktu 20 tahun, kalian tidak nanti dapat menemukan orang-orang Hian Wan Liat yang sekarang ada di sini melakukan pergerakan apa-apa lagi di dunia Kang Oong. Hiatai Chao yang mendengar ucapan itu sudah tentu terkejut. Hingga saat itu, ia masih belum tahu di mana letak kekalahan sebenarnya dari Pat Boya Oong. Ternyata setelah bertanding 10 jurus, meskipun kedua pihak tidak ada yang lompat turun dari ujung ruyung besinya, tetapi ujung ruyung besi yang digunakan untuk berdiri oleh Pat Boya Oong sudah melesak ke atas batu sedalam 3 dim. Tiong San Seng menampak Pat Boya Oong mengakui kekalahannya dengan terus terang dan sejujurnya, dalam hati diam-diam juga merasa sangat kagum. Katanya sambil tersenyum. Hian Wan Liatong, kau benar-benar seorang ksati yang jujur. Tanda petik. Tidak menantikan Tiong San Seng berkata selanjutnya, Pat Boya Oong sudah berkata sambil menggoyang-goyangkan tangannya. Tiong San Tai Hiap tidak usah bicara lagi. Harap lekaslah kau mengutus orang-orangmu lagi untuk menyelesaikan pertandingan keempat. Sebab meskipun Hian Wan Liat akan segera menepati janjinya untuk mengasingkan diri selama 20 tahun tetapi sebelum aku mengasingkan diri, aku masih ingin merebut gelar jago daerah Pat Bong dan manusia teragung rimba persilatan. Setelah mendengar ucapan itu, sudah tentu Tiong San Seng terpaksa balik kembali ke rombongannya. Orang-orang dari pihak golongan kebenaran karena kemenangan Tiong San Seng dalam babak ini besar sekali hubungannya dengan nasib seluruh rimba persilatan, maka semua pada bangkit dari tempat duduknya untuk mengaturkan selamat. Tiong San Seng merasa malu, katanya sambil menggelengkan kepala dan menghela nafas. Seumur hidupku, perbuatanku selalu mengutamakan kejujuran. Tetapi kali ini oleh karena lawan terlalu hebat dan mengingat kepentingan serta nasib seluruh rimba persilatan, mau tak mau harus menggunakan sedikit akal untuk mendapat kemenangan. Kalau dipikir sesungguhnya aku merasa sangat malu ayah menggunakan akal apa bertanya Tiong San Hui. Heng heran. Sewaktu aku turun ke lapangan, sebelum pertandingan dimulai, lebih dulu ku totok sendiri jalan darahku San Guantai Hyat. Semua orang yang mendengar ucapan itu pada terkejut. Sebab tindakan Tiong San Seng yang menotok jalan darahnya sendiri San Guantai Hyat, meskipun dapat menambah kekuatan tenaga dalam sendiri hingga hampir 2-30 persen, tetapi baik menang ataupun kalah, semuanya membawa akibat terluka parah bagian dalamnya. Hei ee Tiansyang pertama-tama berseru dengan suara cemas. Empek Tiong San. Bibir Tiong San Seng waku itu sudah tampak mengalir darah, tetapi ia masih bisa berkata sambil menunjuk Sei Hong Kong. Hian Tid tidak perlu khawatir. Dengan adanya saudara Sei Hong Kong yang merupakan tabib dewa di sampingku, apakah aku bisa mati? Sekarang kau lekaslah turun ke lapangan. Dengan menggunakan bulu-burung hadiah dari Tiong San Seng untuk bertanding senjata rahasia dengan Hian Wan Liat untuk mengakhiri pertandingan ini. Sei Hong Kong buru-buru memberikan dua butir pel kepada Tiong San Seng dan setelah menelan pel itu, Tiong San Seng merasa segar kembali. Maka ia berkata pula kepada Hei ee Tiansyang dengan suara perlahan. Hian Tid, kau adalah seorang yang sifatnya ingin menang saja. Tetapi dalam pertandingan ini, kau hanya boleh kalah, tidak boleh menang. Aku hendak memberikan hadiah gelar jago daerah Pet Bong dan manusia teragung rimba persilatan ini kepada Hian Wan Liat sebelum ia mengasingkan diri. Dengan demikian barulah ia merasa tidak terlalu kehilangan muka. Sedangkan dalam hatiku juga dapat mengurangi perasaan maluku sendiri. Hei ee Tiansyang menganggukan kepala menerima pesan itu, lalu turun ke lapangan. Tiong San Seng kembali memesan kepadanya. Hian Tid tawas. Bertanding dengan seorang berkepandaian tinggi luar biasa seperti Pat Boye Aong ini kalau ingin merebut kemenangan sudah tentu lebih sulit daripada mendaki ke langit. Tetapi buat pura-pura kalah juga bukanlah soal yang terlalu mudah. Tanda seru. Kau harus berbuat begini, kalau dapat janganlah sampai menunjukkan sedikitpun tanda-tanda dalam kekalahanmu. Jikalau tidak ini berarti ia akan terhina di hadapan umum. Tindakan demikian itu lebih berat perasaannya daripada dibunuh. Dalam hati Hei ee Tiansyang meskipun menerima baik dan sudah lantas turun ke lapangan tapi diam-diam ia masih memikirkan tiga kali pertandingan yang sudah lalau dengan tokoh-tokoh terkuat seperti Mechengong, Hang Hoat Chinjin dan Tiong San Seng. Meskipun sudah menghamburkan banyak kekuatan tenaga dalam lawannya, tetapi tadi masih merebut kemenangan secara tidak mudah. Di sini dapat diketahui betapa hebat kepandaya ilmu iblis tua itu. Kalau diingat hebatnya lawan itu, bukankah ia sendiri tidak ada harapan untuk merebut kemenangan? Apapula maksudnya Tiong San Seng malah pesan wanti-wanti padanya dalam pertandingan ini ia cuma boleh kalah tidak boleh menang. Dengan otak penuh tanda tanya, Hei ee Tiansyang menghadapi Pat Boya Oong tetapi dalam hati Tiong San Seng mengerti. Ia tahu bahwa tadi ia sudah menggunakan ilmu Tiong Hian Tai Yat Sin Kang dengan sepenuh tenaga. Hal ini sudah membuat Tiong San Seng terluka parah bagian dalamnya. Begitu berada di tengah lapangan, Hei ee Tiansyang segera memberi hormat kepada Pat Boya Oong Hian Wan lihat menghela nafas kemudian berkata, Hei ee lao te, kau kah yang akan mewakili partai-partai persilatan daerah Tiong Goan hendak bertanding senjata rahasia denganku? Hei ee Tiansyang menganggukan kepala dan berkata sambil tertawa. Sebab aku merasa suka dengan patung batu giyok warna putih ini. Lagi pula ingin mendapat gelar sebagai jago daerah Pat Boya dan manusia teragung dalam rimba persilatan. Barulah tanpa mengukur tenaga sendiri hendak minta kepada para lociampu supaya mengutus aku turun ke lapangan. Kau hendak menggunakan senjata rahasia apa bertanya Hian Wan lihat. Dari dalam sakunya Hei ee Tiansyang mengeluarkan tiga batang bulu burung warna lima yang bentuknya pendek. Bulu burung itu diletakkan di tangannya dan kemudian berkata pula sambil tersenyum. Senjata rahasia yang kugunakan ialah tiga batang Fian Himgero se-i Emao ini. Hian Wan lihat mendengar ucapan itu tampak terkejut. Tanyanya, Fian Himgero se-i Emao? Apakah itu bukan senjata Tian Ie Taisu dahulu yang pernah menggemparkan rimba persilatan? Benar. Ini adalah benda yang dihadiahkan oleh Tian Ie Taisu. Tetapi setelah Taisu itu menghadiahkan aku tiga batang bulu burung ini dan mewariskan aku kere-kere menggunakannya, lantas menutup mata. Sudah lama aku mendengar nama besar Tian Ie Taisu itu. Sayang belum pernah ketemu muka sekali saja. Tak ku duga setelah aku kalah dalam pertaruhan dan sebelum mengasingkan diri 20 tahun masih dapat berkenalan dengan senjata rahasianya yang pernah menggemparkan bumi ini berkata Pat Boya Oong sambil menghela nafas. Hian Wan lihat Oong sekarang hendak menggunakan senjata rahasia apa bertanya Hei Eitian Xiang sambil tertawa. Pat Boya Oong meloloskan tiga buah cincin batu giyok yang dipakai di tiga jari tangannya, berkata sambil menggelengkan kepala dan tertawa. Senjata rahasia yang kugunakan ialah tiga buah cincin yang dinamakan cincin penyebut nyawa ini. Tetapi sesudah beberapa puluh tahun lamanya aku tidak pernah menggunakan, barangkali ada sedikit kurang lancar. Hian Wan lihat Oong menghendaki bertanding dengan Kera bagaimana bertanya Hei Eitian Xiang sambil mengawasi tiga buah cincin batu giyok di tangan Pat Boya Oong. Kita coba-coba dengan beberapa pertunjukan tanpa dihitung menang kalahnya. Kemudian kita minta lagi dari orang ketiga yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kedua belah pihak untuk mengajukan acara pertandingan. Hei Eitian Xiang tahu maksud Pat Boya Oong hendak mencoba-coba dulu kepandainya ialah karena menganggap bahwa kekuatan tenaga Hei Eitian Xiang masih belum seimbang dengannya hingga tidak pantas menjadi lawannya. Maka lalu menganggukan kepala sambil tertawa. Setelah itu ia berkata, Bolehkah kiranya ku minta tiga cincin di tanganmu itu supaya dilemparkan setinggi empat pembak? Pat Boya Oong mendengar ucapan itu sambil tersenyum lalu menggerakkan tangannya hingga tiga buah cincin batu giyok itu melayang ke tengah udara setinggi kira-kira empat tombak. Hei Eitian Xiang segera menganggukan tiga batang bulu burung di tangannya yang luncur ke tengah udara. Jalannya seolah-olah tergabung menjadi satu tiga batang bulu burung itu ternyata lebih cepat melesatnya di tengah udara. Tetapi ketika hendak mencapai sasarannya, yakni tiba buah cincin batu giyok tadi dengan mendadak tiga batang bulu burung itu terpisah menjadi tiga dan ujungnya menyusup kepada tiga buah cincin Pat Boya Oong. Ketika Pat Boya Oong mengulurkan tangannya menerima kembali tiga buah cincinnya, ternyata di setiap cincin telah ditancapi oleh sebatang bulu burung yang dilancarkan oleh Hei Eitian Xiang. Perbuatan itu sesungguhnya sulit sekali dilakukan tetapi yang lebih sulit lagi ialah bulu burung yang mempunyai ketajaman luar biasa dan dapat menembusi benda logam, kini ternyata dapat menyusup persis di tengah-tengah cincin tanpa merusak sedikit pun juga cincin yang dilaluinya. Di sini dapat diketahui betapa mahirnya Hei Eitian Xiang mengendalikan kekuatan tenaga dalamnya. Pat Boya Oong tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata, Titik dua, pantas kau dapat mengimbangi kepandayan pekut ISU. Ternyata kau benar-benar merupakan seorang rimba persilatan luar biasa yang pernah kutemui dewasa ini. Dipuji demikian rupa oleh Pat Boya Oong, muka Hei Eitian Xiang menjadi merah. Pat Boya Oong mengangsurkan kembali tiga batang bulu burung kepada Hei Eitian Xiang seraya berkata, Hei Eitian Xiang berkata, Hei Eitian Xiang berkata, Harap kau lemparkan tiga batang bulu burung ini ke tengah udara dengan menggunakan ilmu memutar. Hei Eitian Xiang berbuat seperti yang diminta oleh Pat Boya Oong hingga juga tiga batang bulu burung itu lantas terbang berpayakan di tengah udara. Pat Boya Oong juga melemparkan tiga buah cincinnya ke tengah udara hingga seperti peluru putih melesat tinggi. Ketika dua jenis barang itu bertemu di tengah udara, lantas melayang turun kembali. Hei Eitian Xiang menerima kembali tiga batang bulu burungnya, ternyata semuanya sudah dikalungi oleh tiga buah cincin batu giyok Pat Boya Oong. Pertunjukan yang dipertontonkan kedua pihak itu telah membawa hasil yang sangat mengagumkan bagi orang-orang kedua belah pihak. Pat Boya Oong menerima kembali tiga buah cincinnya dari tangan Hei Eitian Xiang, kemudian matanya menyapu orang-orang dari kedua belah pihak. Setelah itu ia berkata sambil tersenyum, Sekarang aku hendak melakukan pertandingan benar-benar dengan Hei Eitian Xiang. Harap sahabat rimba persilatan yang tidak ada hubungannya dengan menang atau kalahnya kedua pihak untuk mengeluarkan acara pertandingan. Orang-orang yang bersangkutan dengan menang kalahnya pertandingan kali ini, semua tidak ada yang berani bersuara. Bo Chukeng segera bangkit dari tempat duduknya, sambil perdengarkan tertawanya yang aneh, ia berkata lambat-lambat. Bagaimana kalau aku mengeluarkan acara pertandingan? Tanda tanya. Tiong San Hui Heng sementara itu yang menampak Bo Chukeng tiba-tiba bersuara, lalu berkata kepada ayahnya. Ayah awas. Orang jahat ini dengan tiba-tiba membuka mulut. Pasti ada mengandung rencana jahat. Dugaanmu ini memang benar. Baiklah kita dengar dahulu apa ia kata. Baru mengambil tindakan selanjutnya menjawab Seng Ayah sambil menganggukan kepala. Hei Tiansyang ketika melihat bahwa orang yang mengajukan diri itu adalah Bo Chukeng, sesaat juga nampak terkejut. Kemudian berkata dengan muka masam. Jadi kau lah yang hendak mengeluarkan acara bagi kami. Tanda tanya. Kalian berdua, yang satu mewakili partai-partai Ngo Die, Xiaolin, Butong, Swatsan, Lohu dan Jago-Jago Rimba Persilatan daerah Tiong Gowan dan yang lain mewakili orang-orang dari partai Ceng Tianpei dan lain-lain. Tidak peduli siapa yang menang dan mendapat gelar jago daerah Petbong dan manusia teragung rimba persilatan, semuanya tidak ada hubungan sedikit pun juga dengan aku Bo Chukeng. Bukankah aku merupakan orang ketiga yang paling tepat untuk melakukan tugas itu berkata Bo Chukeng sambil tertawa. Kuharap kau jangan hanya di luarnya saja mengucapkan kata-kata yang menarik dan manis. Sebetulnya dalam hatimu ada mengandung maksud tidak baik, bukan berkata Hei E. Tian Siang sambil tertawa dingin. Pat Boya Oong yang selamanya belum pernah mengetahui sifat Bo Chukeng yang sangat jahat itu, maka setelah mendengar ucapan Hei E. Tian Siang tersebut lalu berkata sambil menggoyang-goyangkan tangannya. Hei E. Laote tak usah terlalu khawatir. Barangkali tidak ada orang yang berani main gila di hadapanku. Setelah berkata demikian, ia lalu bertanya kepada Bo Chukeng. Sahabat Bo, kau hendak mengeluarkan acara pertandingan apa? Gelar jago daerah Pat Bong dan manusia teragung rimba persilatan ini, betapakah agungnya? Aku tidak bisa membiarkan kalian mendapatkan nama gelar itu dengan kera mudah menjawab Bo Chukeng dingin. Acaramu itu lebih sulit lebih baik berkata Pat Boya Oong. Aku hendak mengeluarkan tiga acara, yang satu lebih sulit daripada yang lain. Biarlah kalian yang menang juga boleh merasa bangga dan yang kalah juga merasa puas, berkata Bo Chukeng. Ucapan itu bukan saja membuat Pat Boya Oong menganggukan kepala berulang-ulang, sedangkan Hei E. Tian Siang yang mendengarkan juga merasa tertarik. Apakah acara yang pertama itu demikian? Ia bertanya. Bo Chukeng mengulurkan tangannya. Dari atas rambutnya mencabut sebatang tusuk konde lalu berkata sambil tersenyum. Hei E. Tian Siang, kau boleh gunakan tiga batang bulu burungmu dengan kera lebih dahulu berpencaran dan kemudian tergabung menjadi satu lalu tancapkan semua di rambutku ini sebagai gantinya tusuk kondeku. Sedang Hian Wan Liatong, harap Hoatong menggunakan tiga cincin batu giyok putihmu ini, kau kalungkan semua dalam tusuk kondeku yang kugigit dengan gigiku ini. Pat Boya Oong nampaknya sangat kecewa mendengar ucapan itu, bertanya sambil mengerutkan alis. Care ini tidak sulit dan acara yang kedua bagaimana? Bo Chukeng lalu berkata sambil menunjuk patung batu giyok putih. Acara kedua ialah menggunakan patung batu giyok itu. Kalian berdua, masing-masing menggunakan senjata rahasia sendiri-sendiri, Hei E. Tian Siang harus tujukan senjatanya mengarah metu sebelah kanan. Dan patung ini sedang Hian Wan Liatong arah lah metu sebelah kiri. Sasaran ini harus dilakukan dengan tepat dan harus dapat menggeser sedikit tubuh patungnya tetapi tidak boleh meninggalkan bekas sedikit pun juga di atas diri patung batu giyok putih ini di bagian yang lainnya. Hei E. Tian Siang menganggukan kepala dan berkata sambil tertawa. Acara ini masih boleh juga dan bagaimana dengan acara ketiga? Acara ketiga sulit sekali. Kukira lebih sulit dari naik ke sorga. Kalian berdua barangkali tidak sanggup melakukan berkata bocukeng sambil tertawa bangga. Pat Boya Oong yang mendengar ucapan itu sudah tertarik benar-benar, tanyanya. Sebetulnya bagaimana sulitnya? Lekaslah kau katakan. Bocukeng mengeleng-gelengkan kepalanya, jawabnya dingin. Aku sama sekali tidak menghendaki kalian mengadakan persiapan lebih dahulu. Maka harus tunggu hingga pertandingan acara ke-1 dan ke-2 selesai dijalankan. Barulah aku nanti akan menjelaskan acaranya yang ketiga itu. Tanda seru. Oleh karena Hei Etiansyang pernah bertempur dengan bocukeng dan tahu benar bagaimana sifat kejahatan orang itu, maka ia lalu dapat menduga bahwa dalam acara ketiga ini, pasti mengandung rencana jahatnya. Sebaliknya dengan Pat Boya Oong. Karena ia berkepandaian tinggi sekali maka nyalinya juga besar. Apalagi ia sebagai seorang kasar yang tidak bisa berpikir jauh. Ia tidak memperhatikan ucapan bocukeng yang mengandung maksud tersembunyi. Katanya kepada Hei Etiansyang. Hei E. Laote, kita harus lekas mengadakan pertandingan ini supaya dua pertandingan ini diselesaikan dalam waktu secepatnya, barulah bisa mengetahui apa yang akan dikatakan oleh bocukeng nanti. Hei Etiansyang menganggukan kepala. Tiga batang bulu burungnya bersama-sama tiga buah cincin Pat Boya Oong dalam waktu bersamaan sudah melesat dari tangannya. Tiong San Hui Heng yang menyaksikan hingga saat itu, baru bertanya lagi kepada ayahnya dengan suara perlahan. Ayah, dua acara yang diajukan oleh bocukeng tadi agaknya tidak mengandung rahasia apa-apa. Maka maksud jahatnya itu pasti akan dilaksanakan dalam acara ketiga. Ayah liat, Xiang Biao Yan, Hong Hong Hwasio dan Pao Rit Hui, semua itu meskipun di luarnya tampak tenang-tenang saja tetapi di dalam hatinya tentunya sudah gelisah bukan main. Seng ayah menganggukan kepala dan berkata, Setelah acara kedua ini selesai, acara ketiga segera akan dimulai. Maka kita harus siap siaga untuk menghadapi segala macam kemungkinan. Berkata sampai di situ, di tengah udara tiba-tiba terdengar suara burung yang sangat aneh. Oleh karena waktu itu semua perhatian orang yang ada di puncak Tai Pek Hang sedang dipusatkan kepada He E Tian Xiang dan Pat Boya Oong yang hendak melakukan pertandingan senjata rahasia, maka tidak ada yang perhatikan suara burung yang terdengar di angkasa itu. Hanya Peng Pek Xin Kun dan Mao Giyok Cheng suami istri yang mendongakan kepala mengawasi burung yang terbang di angkasa itu. Pada saat itu, tiga batang bulu burung He E Tian Xiang sudah menancap di konde rambut Bo Chukeng, sedang cincin batu giyok putih Pat Boya Oong juga sudah mengalungi tusuk konde yang digigit oleh gigi Bo Chukeng dan masih tampak berputaran tidak berhentinya. Bo Chukeng lambat-lambat mengambil dua rupa senjata rahasia itu, kemudian berkata dengan sikap dingin. Kero menggunakan tiga batang bulu burung He E Tian Xiang ini dengan Kero Hian Wan Liatong yang menggunakan senjata rahasia berputaran justru menunjukkan kemahiran yang berimbang. Cuma sayangnya dalam babak pertama ini tidak ada yang lebih unggul atau lebih asor. Sekarang, kalian boleh segera melakukan pertandingan yang kedua. Sehabis berkata demikian, lalu mengembalikan dua macam senjata rahasia kepada masing-masing pemiliknya. Setelah itu ia memutar tubuh dan berjalan ke tepi jurang, bersama-sama. Xiang Biao Yan menyaksikan pertandingan yang akan berlangsung itu. Dalam pertandingan kedua ini, He E Tian Xiang dan Pat Boya Oong semuanya sudah diliputi oleh satu pikiran dan satu tujuan, maka masing-masing mengerahkan kepandayan sendiri-sendiri. Lebih dulu bulu burung dan cincin batu giyok putih itu berputaran di tengah udara dan setelah berada di tengah udara cukup lama, baru mengarahkan serangannya kepada dua mata patung batu giyok putih itu. Tidak disangka-sangka oleh mereka, selagi bulu burung dan cincin batu giyok itu baru saja melesat ke tengah udara dari tangan masing-masing, bocuk yang sudah mengeluarkan suara tertawa dingin yang sangat aneh. Lalu secara bersama-sama, Xiang Biao Yan, Hong Hong Hwasio dan Pao Rit Hui dengan mendadak terjun dari atas puncak gunung Tai Pek Hang. Dengan adanya gerakan mereka yang ingin lekas-lekas melarikan diri itu, segera menyadarkan Tiong San Hui Heng. Maka lalu berseru kepada ayahnya. Ayah celaka. Kita keliru memperhitungkan siasat dan rencana bocukeng. Sekarang jelas, patung batu giyok putih itulah yang pasti ada mengandung rencana jahat bocukeng. Tanda seru. Ia lebih dahulu mengirim orang supaya diberikan kepada Tai Wong dan dibawa kemari. Bom peledak Kian Tian Pek Lek yang tulen disimpan di dalam perut patung itu. Jadi Hian Tian Pek Lek yang dicuri oleh Ho R. Tai Lo Chiampu tentunya barang palsu yang sengaja dibuat oleh bocukeng untuk mengelabdobi mata orang. Tiong San Seng mendengar ucapan itu tahu bahwa bencana hebat akan segera terjadi di depan mestanya. Maka tanpa menghiraukan keadaan diri sendiri, sudah segera lompat melesat ke tengah lapangan dengan menggunakan ilmunya Tai Tian Hian Sin Kang. Ia berusaha supaya senjata. Bulu burung dan cincin batu giyok jangan sampai mengenakan sasarannya. Tetapi bagaimana sigapnya ia bertindak, masih terlambat juga. Pada saat Tiong San Seng melancarkan serangan tangannya dengan ilmunya Tai Tian Hian Sin Kang, belum lagi mengenakan tujuannya, tiga batang bulu burung dan tiga buah cincin batu giyok putih, masing-masing sudah mengenakan sasarannya yang sudah ditunjuk lebih dahulu oleh bocukeng. Pada saat yang sangat kritis dan semua orang yang ada di situ, baik orang-orang golongan sesat maupun orang-orang golongan baik, semua akan hancur lebur menjadi korbannya bom Kian Tian Pek Lek, tiba-tiba terdengar suara burung yang aneh. Kemudian bagaikan kilat cepatnya, seekor burung raksasa berbulu emas sudah menyambar patung batu giyok dengan kedua sayapnya yang lebar dan hebat sekali. Jangankan patung batu giyok itu yang hanya beberapa kati beratnya saja, sekalipun benda yang beratnya ratusan kati juga tidak sanggup menahan serbuan burung itu. Begitulah, sesaat kemudian patung batu giyok putih itu sudah terlempar sejauh 10 tombak lebih dan melayang turun mengikuti jejak bocukeng dan lain-lain yang turun meluncur ke jurang. Tiong San Seng sendiri jikalau tidak menggunakan ilmunya memberatkan badan barangkali juga akan ikut tergulung oleh hembusan angin yang keluar dari kedua sayap burung raksasa tadi. Burung raksasa berbulu emas ini jarang tampak itu, dari atas punggungnya lantas melayang turun dua orang dari golongan baik-baik yang sudah dikenal oleh semua orang yang ada di situ. Kedua orang ini, yang satu ialah Swatsan Pengoleng Pekciok, yang lain ialah Chin Lok Fo yang sudah kacat sebelah kakinya hingga harus ditunjang dan dibantu oleh sebuah tongkat besi. Chin Lok Fo begitu melayang turun ke tanah tidak sempat bicara kepada kawan-kawannya. Lebih dahulu sudah menggapaikan tangannya mengundang orang-orang pihak sendiri supaya menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Orang-orang itu baru tiba di tepi jurang di atas puncak gunung Tai Pek Hang, di bawah sudah terdengar ledakan yang hebat sekali. Ternyata dugaan Tiong San Hui Heng tadi sama sekali tidak salah. Benar saja Bo Chukeng sudah meletakkan bom Kiantian Pek Lek yang tulen di dalam perut patung batu giyok putih. Dengan susah payah ia membuat lagi sebuah yang palsu, kemudian dengan menyuruh seseorang memberikan kepada Tai Wong, patung itu dibawa ke puncak Tai Pek Hang. Di dalam patung itu diperlengkapi dengan alat luar biasa. Asal kedua biji mata patung itu bergerak sedikit saja, lantas membuka tutup bom itu yang bisa meledak dalam waktu sangat singkat. Dan kini setelah tiga batang bulu burung dan tiga buah cincin batu giyok, masing-masing mengenakan dua biji mata patung tersebut, dengan sendirinya di atas benda bom Kiantian Pek Lek lantas terjadi perubahan. Bagaimana dengan Bo Chukeng, Xiang Giaoyan, Hong Hong Hueshio dan Pao Rithui, empat manusia jahat yang sedang hendak kabut dari puncak Tai Pek Hang itu? Patung batu putih tadi, sesudah dikibas oleh sayap burung raksasa tadi lantas melesat dan mengikuti jejaknya turun ke dalam jurang. Bo Chukeng mengira bahwa akal kejinya itu tidak diketahui orang, semua jago-jago di atas puncak gunung Tai Pek Hang pasti akan binasa seluruhnya hingga dalam waktu sekejap metu ia akan berubah menjadi seorang jago nomor satu dalam merimba persilatan. Tak disangka-sangka, baru ia merasa bangga akan hasilnya tiba-tiba tampak benda putih mengikuti jejaknya turun ke bawah dan benda putih itu bukan apa-apa selain daripada patung batu giyok putih yang sudah akan meledak. Dengan demikian, habislah sudah pengharapan Bo Chukeng. Ia tahu bahwa usaha manusia bagaimanapun juga pandainya tetapi berhasil atau tidaknya tetap berada di tangan Tuhan. Tuhan lah yang menetapkan segala galanya di atas dunia ini. Tak lama kemudian, terdengarlah suara ledakan hebat tadi hingga puncak gunung Tai Pek Hang juga menggetar. Ledakan itu sudah tentu membuat Bo Chukeng dan lain-lainnya hancur lebur menjadi berkeping-keping. Semua orang di puncak Tai Pek Hang yang menyaksikan kejadian sangat mengerikan itu, hati mereka pada bergidik, ambisi mereka juga mulai pudar. Sebab apabila bukan Leng Pek Chukeng dan Chin Lok Fo yang datang pada saat yang tepat dengan menunggang burung raksasa berbulu emas itu, maka orang-orang yang berada di puncak Tai Pek Hang ini, entah apa yang akan terjadi. Baik orang-orang dari golongan sesat maupun dari golongan baik-baik, baik Tian Gwe A Cheng Mo Tiong San Seng maupun Pat Boye A Oong Hian Wan lihat, semua akan hancur lebur menjadi berkeping-keping seperti apa yang dialami oleh Bo Chukeng dan kawan-kawannya. Hei Tian Siang yang waktu itu baru nampak kedatangan Leng Pek Chuk dan Chin Lok Fo lalu menegurnya sambil tersenyum. Leng To Ako, Chin Lok Ciampu. Tanda petik. Chin Lok Fo berkata sambil menggoyang-goyangkan tangannya. Hei Laote, selesaikan dulu urusanmu dengan Hian Wan Liatong. Kita bicara nanti. Hei Tian Siang yang mendengar ucapan itu, lalu bertanya kepada Pat Boye A Oong sambil tersenyum. Hian Wan Liatong, apakah pertandingan ini masih perlu dilanjutkan? Hian Wan Liatong tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata, tidak perlu, tidak perlu. Kita bagi saja gelar ini menjadi. Dua, aku yang jadi jago di daerah Pet Bong, biarlah kau menjadi manusia teragung rimba persilatan. Bukankah itu sudah cukup memuaskan? Sehabis mengucap demikian, ia kembali berkata kepada Tiong San Seng. Tiong San Tai Hiap, Hian Wan Liat akan menepati janji sendiri. Selanjutnya akan mengasingkan diri. Dalam 20 tahun mendatang apabila tampak ada orang-orang di pihakku yang berada di sini, bergerak di kalangan Kang Oong, harap beritahukan padaku. Biarlah Hian Wan Liat yang bertanggung jawab memberi hajaran kepada mereka. Sehabis berkata demikian, lalu mengajak semua orang-orangnya turun dari puncak gunung Tai Pek Hang. Perbuatan Pet Boy A Oong yang bersifat jantan dan ksatria itu memberikan kesan sangat dalam di hati Tiong San Seng dan kawan-kawannya, mereka semua mengantar sampai jauh baru berhenti. Hei Tians yang menunggu setelah kawanan orang-orang sesat itu berlalu, baru berbicara kepada Chin Lok Fo dan Leng Pek Chiok, yang masing-masing menceritakan pengalamannya sendiri-sendiri. Selesai semua, Tiong San Seng berkata kepada semua kawan-kawannya. Pertemuan besar hari ini, meskipun beruntung kita dapat merebut kemenangan, tetapi 20 tahun kemudian masih ada ancaman yang patut kita perhatikan. Saudara-saudara harap baik-baik melatih kepandayan masing-masing dan jaga baik-baik anak murid semua golongan, baru kita nanti dapat menghadapi kawanan orang jahat yang mungkin akan menuntut pembalasan. Semua jago yang mendengar ucapan itu, telah berjanji hendak ingat baik-baik pesan tersebut. Dengan demikian, pertempuran hebat di atas puncak Tai Pek Hang itu kini telah berakhir. Dengan berakhirnya pertandingan besar itu, berakhirlah pula cerita ini. Tamat.